Salam Rahayu para jiwa, kembali bersama saya Dr. W. Mustika dalam rendungan Rumah Semesta. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam para bapak, ibu, saudara-saudari, sahabat jendela Rumah Semesta dimanapun kalian berada. Ya, senang rasanya kita dapat berjumpa kembali pada sesi acara webinar Zoom yang diadakan oleh jendela Rumah Semesta pada malam hari ini. Jadi untuk webinar pada malam hari ini bertemakan mengenang jalan pulang, membedah buku perjalanan ke alam kematian. Pada sesi malam hari ini, semoga bapak, ibu, saudara-saudari, sahabat jendela Rumah Semesta dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir acara nanti. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Chandra Lesmana. Saya pada malam hari ini di sini selaku sebagai host acara ini yang akan membantu acara ini dari awal sampai akhir acara. Bagi sebagian besar mungkin sudah ada yang kenal dengan saya. Mungkin saya mau sapa-sapa dulu kira-kira ini dari mana saja untuk peserta kita pada malam hari ini. Ini semakin bertambah, semakin malam, semakin bertambah pesertanya. Bisa mungkin dari mana saja peserta kita pada malam hari ini. Wah, ada yang dari Sleman ya. Sleman, Yogyakarta ya. Ya, dari Jawa. Sepertinya banyak yang dari Bekasi juga ada. Halo, Bekasi. Semoga bermanfaat mengikuti webinar pada malam hari ini ya. Ada dari Bandung juga. Halo, salam kenal dari Bintaro, dari Tabanan Kediri, dari Bali juga ya. Dari Lombok, Sumatera, dan Pekanbaru. Ya, sekilas info ya terkait acara ini. Jadi sebelumnya, kita sudah mengadakan acara di awal, yaitu acara launching buku Surya Pun Pernah Tenggelam ini. Ini buku edisi keempat yang diterbitkan oleh Jenderal Rumah Semesta, karya dari Bapak Wayan Mustika ya. Jadi di awal kita pada, sudah kita, apa namanya, kita sudah launching beberapa waktu lalu di rumah semesta, yaitu di rumah Bapak Dokter Wayan Mustika. Jadi setelah kita launching tersebut, memang ada beberapa orang saja yang bisa mengikuti itu, yang berada di area di Bali. Mungkin ada beberapa orang juga yang dari Jawa dan luar dari Jawa yang mengikuti pada saat itu juga. Dan kita juga memfasilitasi pada saat itu via live Facebook. Tapi setelah acara tersebut, masih banyak para sahabat jendela yang menanyakan ke kita, kapan lagi ada acara yang sekiranya untuk membahas buku Perjalanan Ke Alam Kematian. Nah, dari antusiasme tersebut, kami di sini menjembatani dengan mengadakan acara Zoom pada malam hari ini. Semoga semua para sahabat jendela rumah semesta di seluruh Indonesia dan dimanapun berada dapat mengikuti acara ini dan dapat mendapatkan manfaat yang luar biasa dari acara webinar pada malam hari ini. Oke? Itu sekilas tentang mengapa kita mengadakan webinar pada malam hari ini. Dan mungkin saya akan sedikit informasikan terkait acara malam hari ini, sedikit rangkaian acara, mungkin dibagi menjadi 4 sesi. Jadi untuk sesi yang pertama, kita adalah sesi pembukaan. Yang kedua, ada sesi testimoni live. Terus yang ketiga, ada sesi pemaparan materi. Materi yang pada malam hari ini dibawakan oleh dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Wayan Mustika sendiri selaku penulis buku, Perjalanan ke alam kematian. Dan satu lagi adalah Bapak Putu Eka Suryawan selaku partner dari Bapak Dr. Wayan Mustika dalam merangkai dan menuliskan buku ini. Jadi Bapak Putu Eka Suryawan itu sendiri adalah seorang pengusaha yang juga mengguluti bidang spiritual yang pada saat penulisan buku ini juga ikut andil dalam melakukan diskusi dengan Bapak Dr. Wayan Mustika. Dan salah satunya juga ada kisah dari beliau, kisah dari Bapak Putu Eka Suryawan juga dituliskan dalam buku Surya Pun Pernah Tenggelam. Rahasia bisnis yang belum pernah terungkap ini. Jadi ini adalah buku ketiga dari Terbitan Jendela Rumah Semesta yang dituliskan oleh Bapak Wayan Mustika. Jadi sekian. Mungkin dari rangkaian acara kita pada malam hari ini. Mungkin kita akan masuk ke dalam sesi testimoni. Di sini sekiranya mungkin ada dari Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang berkenan untuk membagikan ceritanya setelah membaca buku Perjalanan Kealam Kematian ini yang sekiranya mau membagi ceritanya yang menarik atau kesan-kesan yang bisa dibilang kesan yang luar biasa setelah membaca buku ini bisa join ke kita membagi secara live. Bisa raise hand mungkin di Zoom pada malam hari ini agar bisa kita langsung berkoordinasi dan berkolaborasi dalam membahas cerita sedikit terkait kesan pembaca dalam membaca buku perjalanan ke alam kematian ini. Kami persilahkan Bapak, Ibu yang berkenan untuk membagikan ceritanya untuk raise hand agar kita bisa langsung berdiskusi untuk membuka acara pada malam hari ini. kami juga pada saat pada saat awal sesi pembagian link daripada acara ini juga kita juga beberapa saat lalu kita juga share untuk beberapa sahabat jendela yang berkenan untuk melakukan membagikan ceritanya pada saat acara ini. jadi ada beberapa orang yang ingin membagikan. Jadi salah satunya juga disini kita ada Bapak Dewa Putu Ripa Wahyudi beliau juga memiliki sedikit pengalaman terkait hal ini dan juga telah membaca buku perjalanan ke alam kematian. jadi kisahnya cukup menarik mungkin disini Bapak Dewa Putu Ripa Wahyudi apakah sudah hadir? mungkin bisa resen Bapak bahwa hadir? oh sudah rupanya mungkin operator bisa membukakan voice-nya Halo selamat malam Bapak Dewa suaranya belum ini Pak belum terbuka oke selamat malam Bapak Dewa selamat malam bagaimana keadaannya Pak? sehat kayak bahagia selalu luar biasa disini saya kemarin sempat dapat info terkait Bapak juga sudah membaca buku perjalanan ke alam kematian ya Pak sudah sudah punya baca ulang jadi kan Bapak Dewa sudah memiliki pengalaman yang sebelumnya mungkin bisa dibilang kehilangan kehilangan salah satu orang terkasih Bapak setelah Bapak kehilangan mungkin agak rasa agak terpuruk dan mungkin juga sudah membaca buku ini mungkin Pak ya sedikit sedih mungkin setelah membaca buku ini kesannya seperti apa Pak? rasaan Bapak seperti apa? mungkin bisa diceritakan ke kita mungkin pada malam hari ini Pak saya persilahkan Bapak Dewa ya terima kasih Pak Komendator Pak Chandra jadi selamat malam teman-teman jendela rumah semesta di acara Zoom kali ini terima kasih sebelumnya mungkin kesempatan ya yang telah diberikan kepada saya ya hari ini saya mau sedikit sharing mungkin itu kejadiannya sekitar belum ada buku ini ya tapi saya sudah tahu Pak Dokter sudah kasih bocoran di Facebook kalau beliau akan mengeluarkan bukunya yang terbaru yaitu perjalanan ke alam kematian dan kebetulan pada saat itu salah satu paman saya ya yaitu kakaknya dari Bapak dari Haji sakit sakit masuk rumah sakit itu karena penyakitnya lumayan parah itu pembengkakan hati nah ya saya berusaha kami sekeluarga rawat itu pun di rumah saya sendiri yang di Denpasar untuk tinggalnya sementara karena kami dari kampung Sinaraja jadi biar lebih cepat untuk balik-balik rumah sakit saya ajak ke rumah saya di Denpasar dan lumayan lama sekitar satu bulan lebih kita penanganan terus-menerus akhirnya memang mungkin sudah bisa dibilang waktu itu saya takdirnya gitu lah saya keluarga kami saya juga itu sudah lumayan capek untuk sudah berusaha keras lah untuk merawat bawa ke rumah sakit sudah sampai operasi penyedotan apa nama cairan kemudian sampai pembedahan gitu ya pada akhirnya tetap ya Tuhan lebih sayang beliau sehingga ya beliau dipanggil gitu mungkin sekitar dua bulan lalu ya dan saya waktu itu karena bingung kan lama waktu itu paman tidak tidak mau lepas lah bisa dibilang begitu saya ingat Pak Dokter mau terberikan buku perjalanan kalam kematian apakah mungkin ada bisa dibilang mantra-nya gitu loh kayak Pak Dokter saya langsung WA waktu itu kebelah saya punya WA-nya saya WA Pak Dokter ini saya cerita paman saya lalu ada gak hal yang bisa saya lakukan gitu kan saya bilang waktu itu Pak Dokter bilang mirip saya setelah baca buku ini ternyata disini kan ada kayak halaman-halaman pertama itu ya yang pada saat kita pulang nanti ingat ayah ibu semesta anakmu pulang saya bisa kan ke linga paman saya pada akhirnya akhirnya berpulang saya sedih saya cerita berpulang dan kami proses semuanya dan saya jelaskan kepada semua keluarga saya apa namanya kalau memang mungkin ada jalannya gitu sampai akhirnya waktu itu perasaan sedih saya belum hilang nyambung dua bulan setelah itu baru satu bulan yang lalu kakek saya itu ayah dari ibu kandung saya meninggal nah meninggalnya itu benar-benar dadakan tiba-tiba tidak ada sakit tidak ada hujan tidak ada angin pokoknya yang namanya hidup mungkin tidak ada yang tahu kapan berakhir tapi tiba-tiba meninggal dan meninggalnya dalam keadaan tidur itu kenapa saya lumayan kaget karena kakek saya itu Pak Chandra awalnya tinggalnya di di pedalaman bisa dibilang menyendiri gitu di pondok nah karena sudah tua dan sendiri saya inisiatif ajak ke rumah saya yang di Singaraja yang di Buleleng biar berdekatan kami bikinin jenis rumah sederhana dan beliau tinggal selama enam bulan di sana ya happy lah karena kami bisa merawat walaupun tidak ada sakit tapi memerhatikan minimal masak bareng makan bareng setelah itu setelah enam bulan beliau tiba-tiba meninggal dan lumayan shock shock yang pertama saya belum tahu saya shock kedua ini kenapa kok terus begini akhirnya terbitlah buku yang saya tunggu-tunggu ya karena terus terang saya pengen baca karena ini kenapa hati saya kok begini terus saya berpikir apa karena saya mereka semua meninggal gitu kayak kesialan berkibu-kibu menyerang saya nah setelah saya baca kan di salah satu bagiannya Pak Dokter menjelaskan kalau jenis-jenis kematian kemudian ya mungkin ayah kakek saya itu termasuk oh bagus juga ya meninggal dan itu begitu saya kira itu adalah sebuah apa ya saya merasa terserang karena di rumah itu merawat tapi tidak melihat meninggalnya karena meninggalnya kan pas beliau tidur jadi pagi-pagi balik ke sana sudah rasanya benar-benar sedih sudah kita damping dia tapi ternyata kita juga tidak melihat dari detik akhirnya beliau gitu nah tapi setelah saya baca saya dalami bukunya saya sekali baca itu saya mendapatkan hal lain dua kali baca seperti kemarin saya baca lagi saya mendapatkan insight lain saya sebagai orang yang masih ya baru kepala tiga ya baru oktober ini kepala tiga saya melihat kalau apa yang ditulis dalam bukunya pak dokter itu saya walaupun masih muda itu sangat gampang memahami saya gampang memahami dan mulai pelan-pelan saya bisa lumayan mengikhlaskan lah kepergian mereka dan terus terang malah perasaan saya yang terlalu mengekang itu malah membuat mereka ya beliau-beliau yang sudah meninggal itu malah makin terikat gitu nah dari sana saya berusaha mengikhlaskan saya jelaskan ke semua keluarga ya kita langsung prosesi ngaben dan semuanya sudah beres tenang sekali rasanya sekarang jadi terus terang kami sekeluarga tenang sekali saya sendiri yang baca saya ceritakan ke semua keluarga dan saya bilang kalau kita semua masih melekat kepada mereka yang sudah meninggal ya kita malah menghambat mereka gitu dari sana lumayan saya mendapatkan pelajaran dari buku-buku pak dokter ini itu pak chandra jadi berguna banget dan bersyukur sekali terima kasih pak dokter dan jelaskan rumah semesta gara-gara buku ini lumayan cepat kami bisa move on dan terus untuk berpikir positif dan siap untuk mengarungi hari ke depannya walaupun tanpa keluarga kami itu sih poinnya jadi mungkin saya gambarkan sedikit ya mungkin saya lihat dari ceritanya dari pak dewa disini memang secara umum kita kehilangan seseorang yang dekat dengan kita itu sangat terpukul sekali ya mungkin banyak-banyak hal yang kita sudah lalui bersama dan itu pun berat untuk kita merelakan itu semua ya itu pada akhirnya kalau misalkan kita tidak mengikhlaskan itu semua dan pada akhirnya itu akan menjadi penghambat buat mereka untuk kembali lagi ke sang puasa begitu mungkin itu mungkin inti daripada cerita dari pak dewa sendiri dan maka daripada itu kita sebagai manusia kita pasti akan ke depannya juga kita pasti akan kembali jadi kita tidak perlu ada punya rasa takut dan pada akhirnya kita juga harus harus mengikhlaskan begitu kepergian daripada keluarga kita yang mungkin lebih disayang oleh yang kuasa dan pada akhirnya bisa kembali lagi ke yang kuasa begitu dan perjalanan kematiannya pun bisa dengan lancar mungkin itu mungkin poinnya ya sebenarnya kalau semakin kita baca itu selalu hal menarik yang saya dapatkan kemarin saya baca itu saya nama lagi sedikit Pak Chandraya saya mendapatkan begini karena kan di dalam buku Pak Dokter dalam perjalanan dalam kematian banyak membahas tentang prosesing aben ya prosesing aben di Bali dua kali saya melakukan prosesing aben untuk pama dan kakek itu saya gak belum ngerti awalnya apa ini apa ini renkatannya tapi setelah saya baca saya memang orangnya itu kayak bisa dibilang ini kenapa harus begini gitu loh kan orang tua mungkin belum bisa jawab saya tanya mereka juga yang nak mula gitu gitu kan ikut aja tradisinya saya juga bingung kan padahal saya gak tahu pekerjaan tapi saya gak tahu ini maksudnya apa akhirnya setelah saya baca buku Pak Dokter oh ternyata ini maksudnya ini maknanya begitu itu enaknya jadi saya juga yang seorang masih belajar dalam kehidupan ini jadinya lumayan paham tentang prosesi dan juga budaya kita di Bali itu poin lanjutannya setelah saya beres dengan masalah saya yang pertama saya baca lagi saya mendapatkan poin itu yang kedua karena saya fokus mencari oh ini ternyata yang maksudnya dari agenda ngaben yang panjang itu seperti yang setelah saya lalui dua kali kemarin itu sih keren sekali yang itu oke Bapak Dewo mungkin bagi sebagian anak muda terutama anak muda di Bali ya beberapa prosesi upacara yang ada di Bali mungkin selalu mengikuti tetapi tidak tahu maknanya seperti apa sebenarnya prosesi itu dilakukan begitu mungkin ya Pak Dewo ya tapi adanya beberapa buku dari Pak Dokter Wayan Mustika ini bisa apa namanya bisa memberikan makna atau pemafaran yang bisa lebih dimengerti oleh generasi muda pada saat ini mungkin seperti itu mungkin gambarannya benar 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 sekali oke ada lagi Pak Dewo yang ingin disampaikan mungkin sudah terima kasih banget terima kasih banyak terima kasih teman-teman semuanya selamat menjima saya juga penasaran nanti menunggu materi dari Pak Wayan Mustikanya oh ya ya siap Pak Dewo terima kasih Pak Dewo sudah mau berbagi dengan kita disini berbagi cerita yang bisa dibilang kisah yang inspiratif yang pada akhirnya bisa juga untuk diterapkan oleh teman-teman kita yang ada disini begitu ya mungkin itu kira-kira dari sahabat jendela yang lain ada yang mau berbagi cerita lagi terkait kesan setelah membaca buku perjalanan ke alam kematian atau sharing-sharing terkait pengalaman yang sudah pernah dialami terkait ini mungkin mungkin ada ada lagi oh disini ada Yumi Dona Wenti ya ya selamat malam ibu mohon maaf ibu suaranya belum dibuka oke selamat malam ibu dan bapak selamat mas Yandra bagaimana kabarnya bapak ibu baik mas jadi bapak dan ibu ibu Yumi ya dan bapak siapa mohon maaf iya saya uli saya dengar bapak uli ya jadi bapak dan ibu sudah membaca buku ini sudah kita beli waktu pas di Jakarta itu yang pas pertama kali seminar pertamanya Pak dokter waktu di Jawa ya iya kita langsung beli saya kebetulan saya baca itu berkaitan beberapa tahun kebelakang saya itu ada tuntutan bagi diri saya seakan-akan saya harus sebelum saya meninggal saya harus kayak tahu dulu gitu loh tujuan saya kemana sehingga tuntutan itu ke saya lebih ke saya harus menengok gitu ke tempat semula itu tempat kita kembali itu saya saya bingung apakah saya mampu atau enggak gitu dan walaupun saya udah punya sedikit pemahaman tapi dengan saya baca buku Bawaian itu ya akhirnya saya kayak jadi kayak semacam punya peta gitu loh walaupun saya mungkin belum bisa kesana tapi paling enggak saya udah bisa saya bahas dulu disini secara secara lebih saya 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 paham gitu loh nanti kalau saya disana itu harus seperti apa karena kan tuntutannya saya harus nengok dulu ke alam itu karena saya merasa mungkin saya belum mampu tapi dengan ada petunjuk dari buku ini akhirnya saya merasa udah punya peta dulu gitu loh walaupun ya sesuai sama pemahaman saya ya mungkin kan kita harus terus berproses harus terus belajar dalam dalam mengingat ini semua gitu ini kan kayak nge-recall memori aja sebenarnya gitu dan Bawaian ngasih clue untuk kita bisa nge-recall memori itu dan mudah-mudahan nanti pada saatnya saya memang bisa kesana ya saya istilahnya saya mikir saya udah gak kaget dulu gitu loh Mas Sandra ya ya dan Bawaian juga menjelaskan bahwa di setiap saat dalam tubuh kita juga kematian itu selalu terjadi kematian kehidupan pemeliharaan itu setiap saat terjadi gitu loh jadi memang kematian itu bagian sendiri dari kehidupan juga sama jadi yang tadinya kita masih awam bagaimana menghadapi nanti alam kematian dengan kita baca ini 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 yang paling saya pikir ini yang paling rasional yang paling bisa saya terima pakai akal gitu itu aja sih Mas Sandra jadi saya sangat terima kasih dengan ada buku ini akhirnya ada beberapa keraguan saya juga yang akhirnya saya bisa 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 mulai berani menjawab mulai mulai tahu mulai Alhamdulillah Pak Sandra terima kasih banyak terima kasih banyak jadi dari cerita Bapak ini bisa saya gambarkan bahwasannya kayak kita itu sendiri itu kita gak bisa menghindari namanya kematian seperti itu kan ya Pak ya setidaknya kita ada gambaran yang masih masuk akal yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan itu semua betul untuk mempersiapkan betul sekali segala upacara segala macam yang kita anggap ribet tapi ternyata itu memang jalannya udah memang harus kita lalui jadi tidak perlu kayak menghindari itu semua karena itu semua tidak akan bisa dihindari tidak perlu ya betul jadi pikirannya kalau kita sudah ada gambaran jadi kita lebih mudah untuk menjalani itu semua mungkin seperti itu ya gambarnya mudah-mudahan mas mudah-mudahan ya berarti Bapak dan Ibu Yunis terima kasih banyak sudah mau berbagi ya semoga semoga nanti di webinar pada malam hari ini bisa memberikan manfaat lebih buat kita semua amin amin terima kasih mas terima kasih oke mungkin sekian untuk sesi testimoni live pada malam hari ini ya jadi kita akan lanjut ke dalam sesi materi ya yang materi ini akan dibahas oleh dan dinasumberi oleh Bapak Dr. Wayne Mustika sendiri selaku penulis dan partner beliau ya Bapak Putueka Suriawan ya yang juga membantu dalam proses diskusi pembuatan penulisan buku ini ya jadi pada sesi pemaparan materi ini akan mengupas makna yang tersurat yang ada dalam buku ini secara lebih mendalam lagi jadi Bapak Ibu saudara-saudari sahabat jendela yang ada di sini bisa menyimak ya menyimak dengan seksama mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua jadi selanjutnya mungkin Bapak dokter dan Bapak Putueka Suriawan sudah siap 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 Pak dokter mungkin bisa langsung memaparkan materinya saya persilahkan ya Bapak dan Pak Putueka Suriawan ya terima kasih Chandra ya terima kasih Chandra izin saya kenapa ada snap camera ini sebentar 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 Pak dokter sebentar sebentar ini yang muncul snap camera sebentar ya oke ini ada sesuatu oke ke ini aja dulu ke saya mungkin silahkan Pak Putue Pak Putue dulu sebentar matiin dulu Pak dokternya iya sebelumnya teman-teman selamat malam perkenalkan nama saya Putueka Suriawan sebelum Pak dokter nanti masuk saya adalah orang yang menganggap Pak dokter Mustiko itu sebagai guru saya dan Pak dokter itu adalah sebagai ayah angkat saya saya sudah kenal beliau lumayan lama sekitar enam tahun tapi tidak tahu kenapa dalam kurun waktu yang pendek itu pendek atau panjang namanya ya saya merasa akrab sekali dengan beliau seperti mengajak ayah saya sendiri banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidup saya akhirnya terjawab rasa penasaran-penasaran yang muncul gitu kan nanti mungkin Pak dokter akan sedikit mengulas tentang buku di alam kematian ini tapi tadi Mas Chandra Pak Chandra mengatakan saya sebagai partner untuk penulisan buku bukan jadinya saya sebagai mungkin orang pertama yang dikasih draft bukunya untuk dibaca ya untuk dibaca dan saya selain saya menambah wawasan saya juga ada beberapa komentar dan saya tanyakan lagi saya kulit-kulit lagi saya tanyakan lagi akhirnya banyak muncul tambahan-tambahan dan lain sebagainya terus terang buku ini spesial bagi saya buku buku ini alam kematian ini karena saya dalam hidup saya dalam hidup pernah apa namanya banyak melihat kematian orang di hadapan saya saya banyak sekali mungkin lebih dari 10 kali orang meninggal di depan saya dan saya melihat bagaimana proses orang meninggal itu dan rasa penasaran saya dari kecil saya tidak tidak berpikir banyak hal tentang kematian tapi rasa penasaran ingin tahunya tinggi kalau orang mungkin takut diskusi tentang kematian kalau orang takut saya malah butuh partner yang bisa diajak ngobrol tentang hal itu dan salah satu partner terbaik saya bisa diajak ngobrol itu guru saya sendiri Bapak Dokter Wayan Mustika sebelum saya kenal beliau saya sempat juga baca beberapa buku tentang kematian salah satunya Tibetan book jadinya buku kematian orang-orang Tibet saya baca bagaimana proses orang mati dan sebagainya setidaknya saya punya ada sesuatu yang menarik karena sesuatu yang pasti di dunia ini kan kematian terus terang baca buku ini kembali saya baca ini luar biasa benar-benar hal karena kan setiap orang sebenarnya takut mati tapi sebenarnya kita pulang kembali ini saya baca sedikit apa namanya kodenya atau kata-kata yang penting bagi saya di buku ini yang menarik sekali sebelum nanti Pak Dokter ini di halaman depan sekali kata-katanya menarik sekali bagi saya dan ini sebagai kunci saya pegangan nanti mudah-mudahan ingat pada saat kematian nanti dan ini benar-benar kapanpun hembusan nafasmu adalah nafas terakhir tanda perpisahan dengan bumi ucapkanlah ini dengan kerinduan jiwaku jiwamu kepadaku ayah ibu semesta anakmu pulang jadinya ketika jadinya menarik sekali kata-kata ini jadinya kapanpun orang terdekat kita atau kita sendiri ada rasa ingin pulang atau kita akan mendekati alam kematian berbisiklah ayah ibu anakmu pulang jadinya benar-benar kita akan memberikan rasa kelegaan ketika saya pun mengucapkan ini terasa sekali jadinya ada ketenangan rasanya ayah ibu anakmu akan pulang anakmu akan segera pulang jadinya sambutlah dengan riang gembira sambutlah jadinya benar-benar itu luar biasa pesan yang begitu luar biasa sebagai pembuka buku dan isi di dalamnya saya rekomendasikan anda baca ada banyak hal yang didapatkan ada latar-latar ritual ngaben juga di Bali itu salah satu latar saja nanti banyak kisah yang menarik di sini terus saya baca lagi satu saja ini sebelum nanti Pak Dokter ya masuk sang waktu saya baca ya dalam segara ruang aku adalah saksi yang mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam dan di luar diri setiap makhluk setiap manusia dalam setiap peristiwa kehidupan aku adalah penulis jalan cerita dan sutradara yang akan terus memastikan jalan cerita itu berada di alur permainan peran yang terlibat di dalamnya dalam setiap akhir permainan aku adalah yang berdiam menunggu untuk memberi cermin jernih tentang apa yang telah kalian lakukan wahai para jiwa dan anak-anakku luar biasa dan ini penuh dengan pemaknaan bagaimana kita memaknai hidup karena dalam hidup nanti kita akan suatu saat kita akan meninggal jadinya benar-benar kita menghargai kehidupan karena yang pasti dalam kehidupan itu adalah sebuah kematian siklus kematian dan kehidupan mungkin saya tidak akan bercerita banyak terus terang ketika ini diulas secara mendalam buku ini akan kehilangan makna karena perjalanan buku ini akan jauh lebih indah menurut saya ketika Anda membaca sendiri dan merenungi setiap baik kata yang ada di dalamnya kalau orang lain yang menceritakan seperti saya itu akan kehilangan makna tapi ketika Anda ada rasa kerinduan ingin tahu siapa jati diri kita dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi setelah berada di alam naraika ini di alam bumi ini ada kerinduan seperti itu ingin belajar lebih dalam buku ini layak sebagai sahabat Anda mungkin itu pembuka dari saya sebelum nanti Pak Dokter yang akan mengisi beberapa materi Pak Dokter apakah sudah oke ininya siap Pak Buktu siap mungkin Pak Dokter sebelum ngasih materi mungkin Pak Dokter boleh saya buat satu pertanyaan dulu Pak Dokter buat Pak Dokter sebelum sebagai pembuka saya ingin tahu Pak Dokter apa alasan Pak Dokter atau apa pemicu Pak Dokter sehingga muncul keinginan untuk menulis buku tentang kematian sedangkan orang seperti ada apa kalau saya sering mengajak teman diskusi tentang tentang kematian mereka selalu menghindar malah gak maulah ayah ngapain ngomongin mati itu masih urusan yang di atas sedangkan Pak Dokter sendiri malah membuat buku tentang kematian jadinya bagaimana awal penulisan apa yang ada di pikirannya sehingga menulis buku ini apa pesan yang ingin diberikan dari buku ini atau bagaimana sih awalnya sehingga munculnya buku ini karena sebelum Pak Dokter menjelaskan isi mungkin pemaknaannya sebelum ada dasarnya kenapa ada buku ini seperti kurang abdol rasanya silahkan Pak Dokter selalu tiang gak mengerti apa yang terjadi diantara Pak Putu sama saya kenapa demikian karena apa yang Pak Putu tanyakan yang di bagian terakhir tadi itu adalah apa yang muncul dan ingin saya ceritakan di awal sebentar itu menarik di awal sekali yang tiba-tiba mengalir ceritakan kenapa menulis buku ini itu yang muncul eh Pak Putu nanyain nah tahu ada konek apa kita sama Pak Putu karena tanpa ada alasan itu buku itu tanpa makna akhirnya Pak Dokter kalau kita tahu alasannya sang pembaca pun akan merasa oh begini sehingga kita akan mendalami isi buku itu bukan hanya sekedar beli ditaruh di pajangan di rak buku Pak Dokter mungkin silahkan jadi pertama saya harus berterima kasih kepada seluruh pihak seluruh pihak ya kenapa demikian karena ternyata semuanya itu adalah rangkaian-rangkaian pasal-pasal yang saling terkonek kemudian menyatu ke dalam buku ini yang pertama kemudian saya harus ceritakan bahwa di tahun 2000 sekitar 2006 atau 2000 berapa nah ketika buku saat semesta bicara itu dialirkan dari pesan ayah ibu semesta pesannya waktu itu adalah seperti ini nak ingatkan saudara-saudaramu untuk pulang jangan hanya lupa pada kepulanganmu bahasa Bali tapi ya bahasa Balinya halus ning helengang semetone budal sampunang sampunang wantah melali nah ingatkan saudara-saudaramu para jiwa untuk pulang jangan jangan hanya melupakan rumah sejati diri sejati dan kepulangan itu sendiri ini pesannya dan waktu itu tidak ada keinginan untuk menulis buku perjalanan kematian tapi waktu itu hanya ada keinginan untuk meminta sebuah mantra doa agar doa itu menjadi ingatan yang paling penting karena banyak orang yang ketika mengalami kematian mungkin hanya memiliki sedikit waktu yang singkat untuk mengingat siapa dirinya sehingga pada saat itulah apa sih password yang bisa dipakai sebagai mantra atau doa untuk ketika kita pulang nah itu yang mengalir tadi ketika dia pulang ketika kita mengembuskan nafas terakhir dan merasakan momentum kita akan berangkat seperti pesawat yang sebentar lagi mau take off maka kita akan ingat untuk mengatakan ayah ibu anakmu pulang bahasa balinya begini bahasa ya bali halus ibu haji nanak pakulun budal budal nah itu yang terjadi waktu itu pesannya seperti itu tapi kemudian seiring waktu perjalanannya panjang perjalanannya panjang ternyata bekal-bekal perjalanan pulang itu prosesnya panjang untuk sampai kepada penulisan buku yang sekarang kemudian diajarkan banyak hal sampai kemudian tiba di buku Tuhan Segala Agama dan kuncinya yaitu rahasiamu rahasiaku ternyata sebelum kita mencapai membekali diri kita dengan ilmu-ilmu perjalanan pulang nanti untuk pelepasan kita tidak mungkin pulang tanpa mengenali dalam perjalanan kehidupan ini tanpa mengenali siapa diri kita maka hadirlah buku itu menjadi rahasiamu rahasiaku itu di tahun 2015 dan itu ternyata menjadi kunci bahwa setelah kita paham siapa diri sejati kita melalui buku rahasiamu rahasiaku disitulah kemudian kita diizinkan untuk mendapatkan bekal-bekal tapi sebelum sampai kepada bekal perjalanan pulang kita kemudian dialirkan bekal-bekal yang lain untuk mengenal diri kita dalam kelahiran dalam proses penciptaan lalu dalam proses kehidupan sampai tiba di saat kematian dan itulah kemudian menyebabkan lahirnya buku kandepat pengobatan yang disebut usada kandepat kemudian bagaimana kita menjadikan kehidupan ini sebagai tempat kita mencapai kebahagiaan duniawi karena kalau kita tidak bahagia dalam kehidupan duniawi maka pulang-pulang kita akan mengalami kekecewaan dalam kehidupan ini maka lahirlah dia menjadi buku surya pun pernah tenggelam itu tujuannya untuk membuat kita mencapai kebahagiaan duniawi karena kalau kita tidak bahagia di dalam kehidupan duniawi kita tidak akan bisa pulang dengan tenang sama seperti murid-murid yang tidak bahagia di sekolahnya pulang-pulangnya nangis gelisah dan sebagainya tapi murid yang bahagia dan sekolahnya lulus pulangnya pasti senang ketemu ayah ibu di rumah hal yang sama terjadi ketika buku surya pun pernah tenggelam itu sebuah buku motivasi agar para jiwa yang pernah terpuruk kembali bangkit dan berguru kepada orang-orang yang pengalaman hidupnya sedang menjadi cermin bagaimana kesuksesan itu bisa tercapai di dalam duniawi ketika kita berani bangkit nah itu ceritanya sampai kemudian urusan duniawinya beres urusan jagad hitanya selesai baru diberikan pelajaran tentang bagaimana kamoksan sehingga jagad hita dan moksa atau pelepasan terhadap kemelekatan duniawi mulai diajarkan dalam buku perjalanan kematian dan itu dipantik oleh pertanyaan atau kritisan dari seorang ibu-ibu yang dulunya lahir di Bali memantik pertanyaan kenapa orang Bali harus ngaben padahal beliau adalah orang Bali tetapi ketika orang-orang lain marah itu memantik jiwa tiang untuk mengatakan ini sebuah pemantik bahwa cerita perjalanan kematian harus ditulis tetapi ternyata dia tidak bisa ditulis sebelum ajaran kandepatnya dialirkan usada kandepat dialirkan karena apa banyak orang yang sakit dalam dirinya sakit pikiran sakit tubuh sehingga penderitaan tubuh dan pikiran penderitaan perasaan dan emosi tidak akan membuat orang-orang bisa kembali pulang dengan damai harapannya seperti yang disampaikan Ajan Brahm hidup senang hidup tenang mati senang jadi kalau kedua-duanya tidak bisa kita dapatkan melalui proses kita menyembuhkan diri sendiri melalui usaha kandepat kemudian mencapai kesusiasan duniawi lewat ajaran dalam buku Suria pun pernah tenggelah maka kita akan sulit mencapai kebahagiaan rohani dalam perjalanan pulang nanti nah itu sehingga itulah yang menyebabkan buku ini mengalir tetapi dalam tempo hampir tidak tahu sekarang mungkin hampir setahun empat buku penting ini mengalir itu tidak lepas dari peran besar Pak Putu terima kasih Pak Putu kalau saja Pak Putu tidak memantik dibuatnya dengan bantuan Pak Putu dibuatnya PT Jendela Rumah Semesta ini maka yang mungkin tidak akan terdorong termotivasi untuk menulis lebih rajin lagi buku-buku yang seharusnya memang segera ditulis tapi sejak Pak Putu memotivasi dengan cara yang lain Tiang tahu Pak Putu ada jiwa yang lain di dalam yang memotivasi Tiang untuk menuliskan pesan-pesan ini karena dengan adanya PT Jendela Rumah Semesta yang Pak Putu buat untuk Tiang sebagai penulis itu menjadi kemudahan jadi kemudahnya untuk bisa belajar layout sendiri dan seterusnya sehingga banyak buku-buku yang kemudian dengan mudah dialirkan karena bahan bakunya siap proses-prosesnya akan dipermudah sehingga inilah saatnya terima kasih banyak Pak Putu jadi itulah sebabnya dalam tempo baru kurang dari setahun kalau tidak salah 4 buku 4 buku ini sudah alirkan begitu saja produktif produktif sekali masih banyak yang menunggu sebenarnya Pak Putu kalau misalnya kita sudah bukunya sudah dapat modal besar yang kemudian kita akan cetak lagi yang dulu-dulunya Pak Dokter ini kok saya penasaran sama ini Pak Dokter tadi saya tertarik dengan mantra pulang itu Pak Dokter kapan dialirkan itu Pak Dokter pada saat tahun berapa pada saat kapan ya Pak Dokter dapat aliran mantra untuk pulang ayah ibu semesta anakmu pulang itu itu sekitar tahun 2006 kalau tidak salah karena pelajarannya agak susah Pak Putu ketika tahun-tahun itu mulai ada koneksi jujur saja ada koneksi dengan semesta dengan ayah ibu semesta itu percakapan-percakapannya direkam direkam dalam arti direkam diketik karena tidak mungkin merekam suara karena suaranya sangat lembut dan hanya bisa terdengar oleh kalau bisa benar-benar dekat dekat dengan tiang baru bisa terdengar kemudian direkam dalam laptop diketik oleh kakak tapi seluruh rekaman tulisan percakapan itu hilang begitu saja ternyata gak boleh sehingga tahunnya pun lupa kapan itu terjadi nah tepat ketika aliran pesan itu muncul itulah pesan itu menyampaikan seperti itu dan akhirnya karena pesan itu lebih cepat mengalir disertai ya guncangan perasaan kerinduan bukan kesedihan sebenarnya tangis kerinduan yang tangis haru yang luar biasa akhirnya tidak banyak yang bisa dialirkan itulah sebabnya tiang minta pesan-pesannya dialirkan melalui tulisan dan itulah mengalir buku saat semesta bicara itu awal ciptanya kenapa poin itu saya tanyakan Pak Dokter karena dari semua buku dari semua isi buku ini sebenarnya hal terpenting yang saya dapatkan itu password password ketika kita akan mati karena dari dulu saya bertanya apa yang akan saya lakukan ketika detik-detik saya akan meninggal lama sekali saya mencari dan saya tidak ketemu jawabannya gimana caranya saya supaya bisa ketika detik-detik akan meninggal mudah-mudahan saya akan sadar pada saat itu ataupun kalau saya tidak sadar saya akan nitip pesan sama orang di sekitar saya tolong bisikin saya dengan sesuatu dan akhirnya saya ketemu apa yang saya cari dari lama berbagai jenis buku tentang kematian akhirnya saya dapat password berarti saya merasa kalau saya akan melewati gerbang kematian itu bukan gerbang apa-apa tapi gerbang membuka pulang ke rumah cuma kita harus ngasih salam sama yang di rumah ngasih tau ibu bapak saya ini anak kamu sudah pulang yang penting kita ingat itu sehingga kita akan disambut di gerbang itu dari dulu saya bingung apa yang harus karena dari semua buku kesimpulannya saya tidak dapat akhirnya saya dapat ini dan ini terus terang berkah yang salah satu berkah terbesar dalam hidup saya Pak Dokter bukan materi bukan uang berlimpah dan sebagainya tapi saya dapat password untuk pulang seperti itu Pak Dokter dulu ketika Tiang membaca Bagawat Gita di usia anak-anak di usia 10 tahun waktu itu ada baca begini kemanapun pikiran terakhirmu menjelang kematian maka kesanalah kamu pergi itu yang diingat Tiang pernah mengalami prosesnya ketika masih koas bener ketika merasa akan mengalami kematian walaupun ternyata itu hanya sebuah perjalanan di alam mimpi yang tidak nyangka bahwa itu mimpi bener kemanapun pikiran terakhir ternyata kesana dan banyak buku-buku lain menceritakan pengalaman yang sama nah itulah sebabnya ketika mengalir pesan ingatkan saudara-saudaramu untuk pulang maka yang pertama mengalir dalam pikiran saya adalah minta password karena mungkin kalau kita pulang passwordnya tidak ketemu diingatkan suruh pulang tapi tidak dikasih password kan susah juga makanya itu yang tiba-tiba secara refleks minta password minta password yang paling sederhana yang bisa diucapkan oleh semua jiwa tanpa harus mengerti bahasa apa jadi pakai bahasa apa saja boleh yang intinya adalah ayah ibu semesta anakmu pulang dalam bahasa sederhananya ayah itu adalah purusa purusa itu ruh kita pulang tubuh kita sebagai ibu juga pulang kepada ibu bumi kepada alam material ini jadi sama-sama pulang terpisahlah yang tadinya menyatu terpisah sedemikian rupa nah jadi semuanya kita pulangkan tubuh pulang ke bawah terus pulang ke atas kepada kesunyataan itu sendiri nah ini password karena apa karena itu percakapan singkat itu hanya bisa bermakna ketika kita dapatkan passwordnya seperti misalnya ini kita ada peperangan ini Pak Budu peperangan mempertahankan sebuah kotak Pandora ketika yang membawa itu mau mati kan kita minta password karena itu yang paling susah betul karena titik antara hidup dan mati itu sangat singkat dan mungkin kita akan lupa semua hal Pak Dokter ya kita akan terikat di alam duniawi masih ingat harta masih ingat pasangan istri apa segala kalau kita tidak pegang kunci bener gak Pak Dokter jadinya kita akan lari kemana-mana sehingga kita tidak akan menuju apa yang kita inginkan gerbang ke rumah barunya itu malah kita bisa di bukunya Pak Dokter bisa terikat masih di alam duniawi seperti apa segala macam di buku yang Pak Dokter ceritakan dan itu poin yang saya dapatkan tapi itu maknanya terus terang saya tetap rekomendasikan teman-teman untuk baca sehingga maknanya nanti dapat dan jangan takut Pak Budu jangan takut seperti Pak Budu bilang jangan-jangan saya lupa nanti gak apa-apa kalau mati kita bagus kita akan mati menua mati menua tentu kita akan menjadi pikun dan melupakan bahkan mungkin lupa mengatakan bahwa secara otak duniawi kita otak pikiran material ini akan lupa apa yang harus dipikirkan harus di jalan kita mati atau kita mati stroke misalnya kan kita gak ingat lagi apa yang mau disampaikan atau demensia desainilis tapi jangan takut yang terpenting itu bukan apa yang diingat oleh kita dalam tubuh ini tetapi oleh kita sebagai ruh sebagai ruh sebagai ruh sebagai ingatan kita pada apa yang disebut sebagai manumaya kosa nah bagaimana caranya mengingatkan itu sebagai ruh mengingatkan doa ini atau password ini supaya ruh nanti pada saat waktunya tepat itu bisa diingat Pak Dokter tepat ketika apakah dengan latihan merenung tidak tepat ketika kita sudah belajar ini Pak Budu sungguh-sungguh belajar ini merenung dan menemukan kebenaran pada kata itu ruh kita sudah mengingatnya jadi jangan takut kalau tidak pernah baca ini tidak pernah mendengar kata-kata ini maka tentu kita tidak punya bayangan mau apa nantinya setidak-tidaknya ruh kita sudah pernah mengerti oh ketika di dalam sudah mengatakan oh maka oh itu sudah masuk ke dalam ingatan ruh kita begitu oh saja kayak-kira seperti itu Pak Budu Pak Dokter apakah apakah nanti ada ngisi materi nah karena kebetulan yang lihat peserta yang hadir pada malam hari ini adalah dulu termasuk Pak Budu kan tidak hadir waktu acara dan kemudian pada saat live itu ada yang terputus karena baterinya habis mau tak ulang sebentar oke sebelum itu diulang the last question Pak Dokter sang kakek dalam cerita buku ini sang kakek itu nyata atau imajiner atau bagaimana Pak Dokter karena diskusi dengan kakek itu begitu intens itu seperti apa boleh kan dibuka sedikit ini rahasia saya juga nggak pengen tahu kakek itu siapa jika diizinkan jika tidak diizinkan nanti silahkan Pak Dokter jika ini waktu yang tepat bisa tidak itu siapa itu kakek apakah itu imajiner bayangan Pak Dokter saja atau memang nyata atau bagaimana kok bisa diskusinya begitu indah sekali saya dengar dan itu mendapatkan banyak jadinya sebenarnya pengen berucap terima kasih sama kakek itu sang kakek untuk cerita-cerita yang ada di dalam disini saya penasaran saya belum dapat jawaban langsung dari Pak Dokter jika diizinkan untuk bersama bisa diceritakan disini kalau tidak pun saya mohon secara pribadi bisa diceritakan itu sama sang kakek silahkan Pak Dokter boleh dijawab boleh tidak silahkan terhananya begini Pak Putu nanti silahkan simpulkan sendiri bagi yang ingin menyimpulkannya yang ketika mengalami itu bertanya apa sih mati itu apa sih hidup itu bagaimana sih alam kematian dijawabnya begini menurutmu kakek tadi kan Pak Putu tanya ini dia nyata apa tidak nyata jawabannya begini waktu itu jawabannya begini menurutmu kakek ini hidup apa mati saya bilang mati karena tidak pernah ketemu dia jawab lagi sama dia kalau mati ini kenapa kakek bicara bisa cara terus saya jawab oh kalau begitu kakek hidup kalau hidup mana kakek silahkan saya mengerti sendiri jawabannya jadi oh ternyata kita selama ini terkungkung bahwa hidup adalah ketika ada mahluk mahluk fisik diisi oleh sang hidup kita lupa bahwa kesejatian sang hidup itu bukanlah tubuh fisik ini jadi ketika tubuh fisik yang mati ini ditinggalkan oleh sang hidup sang hidup tetaplah sang hidup dan kita bisa terkoneksi kemana pun kita bisa terkoneksi dengan itu sehingga dulu ada yang bertanya ini buku ini dituliskan dengan cara apa gitu narasumbernya dimana waktu itu saya hanya mengatakan Tiang hanya mengatakan narasumbernya adalah agama pramana sabda pramana anumana pramana pratyaksa pramana jadi artinya apa ini kata agama kata kata sabda analisa dan seterusnya Pak dokter silahkan kasih materinya tapi tadi ada yang beberapa yang ingin bertanya mungkin teman-teman nanti belakang bertanya setelah Pak dokter ngasih materi karena bolehkah saya bertanya seperti itu tadi lebih baik kita dengarkan dulu beberapa materi pemaparan dari Pak dokter sehingga kita bisa mendengarkan semua sehingga kalau ada banyak nanti muncul pertanyaan tambah banyak silahkan nanti bertanya silahkan Pak dokter saya berikan ruang dan waktu untuk menjelaskan apa materi yang ingin disampaikan silahkan terima kasih Pak Putu terima kasih jadi Bapak Ibu semua saya langsung aja ya biar gak kelamaan biar gak nyapa lagi karena kita sudah satu jiwa di dalam sudah seling menyapa biarkan sesama jiwa yang menyapa izin share screen untuk mengisi apa yang dulu ketinggalan teman-teman yang tidak bisa hadir ini tidak bisa hadir di Bali saya mau share screen supaya lebih mudah nanti Bapak Ibu mendapatkan apa yang saya jelaskan nanti jadi ini sebenarnya tidak menjelaskan tidak tidak mengulang apa yang ada pada buku nanti silahkan baca sendiri tapi ini membuat pengantar sehingga nanti bacanya lebih gampang nanti lebih gampang yang di dalam jadi ini cerita tentang perjalanan ke alam kematian nah perjalanan ke alam kematian ini melengkapi apa yang menjadi pesan dari Bapak apa namanya pesan dari Ayah Ibu Semesta waktu itu nah kenapa kematian itu membuat kita mengalami ketakutan sampai-sampai ada orang yang tidak berani membaca buku ini kenapa kematian itu menjadi hal yang begitu menakutkan ada beberapa hal yang mungkin terjadi karena sejak kecil kita dicekokin hal-hal yang membuat kita takut termasuk yang sendiri ketika kecil mengalami rasa takut pada kematian karena beberapa hal yang menjadi pertanyaan seperti ini kalau saya mati nanti saya tidak akan bertemu lagi dengan roh ayah ibu saudara yang lain sehingga ada ketakutan bahwa dalam kematian dalam kematian nanti kita terpisah di dunia dan terpisah juga di alam sana karena mungkin ketika kita balik ke alam sana yang di sana sudah turun lagi ke bumi tidak akan pernah bertemu lagi dengan orang orang-orang atau individu-individu yang pernah kita ajak dekat di kehidupan ini dan ternyata tidak seperti itu tidak seperti yang kita takutkan itu bukan berarti roh orang tua kita yang dulu meninggal sudah duluan ada di alam sana lalu ketika kita meninggal kita tidak mungkin menemui mereka lagi ternyata tidak roh-roh itu ternyata bisa mengambil dua sisi ada di dunia ketika mereka sudah reinkarnasi dan juga bisa tetap ada di sana karena roh itu bisa melakukan duplikasi ini agak panjang ceritanya nanti ini hanya berkenaan dengan kenapa kematian sering membuat kita takut nah kematian itu juga membuat kita takut oleh rasa kehilangan ini banyak rasa kehilangan harta tata cinta persaudaraan keintiman dan berbagai hal di dunia terutama takut kehilangan tubuh kita dan hilangnya keterhubungan kita dengan orang-orang yang ada di kehidupan kita yang kita sayangi dan sebagainya ancaman ini membuat kita cemas dan takut pada kematian sementara yang hilang hanyalah keterhubungan kita secara fisik tetapi kalau kita bisa terkonek ya bisa terkonek tetap membicara tetap cuman tidak berbicara dengan mereka yang masih ada dalam tubuh fisik nah ketidak keberanian kita ketidakberanian kita atau ketakutan kita juga berkaitan dengan ketidaktahuan kita akan kondisi alam sana apalagi kalau alam sana itu sering diceritakan sebagai sesuatu yang menakutkan misalnya tentang neraka kita akan disiksa di sana ada ada gamaran neraka itu dimana kita berteduh di bawah pohon yang daun-daunnya terdiri dari pedang-pedang yang dilepas kemudian akan menusuk kita yang bersalah akhirnya apa rasa takut itu justru membuat kita menjadi pribadi atau ruh yang tidak bisa tenang pulang ke alam kematian hanya gara-gara cerita-cerita yang menakutkan di awal walaupun mungkin tujuan cerita-cerita menakutkan di awal itu adalah supaya kita menghindari hal-hal yang justru membuat kita akan terjebak di alam manusia ini atau alam neraka ini tetapi sayangnya rasa takut itu justru membuat kita pulangnya tidak tenang selalu ada sisi yang berbeda dari sebuah cerita itu ditakut-takutin salah tidak ditakut-takutin juga salah nah akhirnya apa kita hanya perlu mengubah persepsi kita sehingga kita mencapai kesadaran tanpa rasa takut sadar bagaimana kepulangan itu tanpa takut apa yang sudah kita lakukan karena kita akan mempunyai kesempatan kedua ketiga dan seterusnya nah sehingga disinilah kemudian kita harus mulai mengubah perspektif kita persepsi kita tentang alam-alam yang dulu dikatakan menakutkan itu seperti cerita-cerita waktu kita masih anak-anak dulu nah ini contoh misalnya bagaimana kita diberikan gambaran neraka neraka itu adalah tempat dimana para roh dibakar tempatnya gelap gulita ada api yang berkobar-kobar membakar para roh ini yang membuat kita bingung sebenarnya digambarkan alam neraka itu gelap gulita tetapi ada api yang berkobar-kobar susah sekali membuat sebuah suasana yang gelap gulita tapi ada api berkobar-kobar karena bahkan cahaya lilin cahaya obor itu sudah cukup membuat gelap gulita itu hilang sementara gambarannya selalu seperti ini neraka itu nah tapi salahkah ini tidak juga penggambaran yang tampak kontradiktif ini justru disengaja dibuat oleh orang-orang dulu untuk memancing kita bertanya dan melakukan penggalian sehingga dengan penggalian kita akan menemukan pengetahuan tetapi karena banyak orang yang malas menggali pengetahuan itu maka izinkan hari ini kita akan menggalinya bersama-sama sehingga kata gelap gulita ditambah api berkobar-kobar itu membuat kita mengerti filsafat pada alam kematian itu sendiri supaya kita tidak terjebak kepada alam kematian seperti ini yang menakutkan atau ya macam-macam lah ya macam-macam seperti ini bahkan gambaran neraka menurut kita di Hindu kan ada yang seperti ini juga dirajam segala macam ya di gambaran Yahudi juga seperti ini direbus di kawah candra di muka mirip-mirip ceritanya dimana-mana menarik ceritanya seperti arke apa namanya arketype ya dimana-mana di berbagai belahan dunia itu memiliki cerita-cerita yang sama tentang gambaran neraka tapi ketika digali lebih dalam ternyata bukan seperti itu ya ada yang seperti ini katanya neraka padahal dalam ajaran kita yang lebih mendalam dikatakan bahwa sifat ruh itu seperti Tuhan tidak terlukai oleh senjata tidak terbakar oleh api tidak terkeringkan oleh angin lalu apa gunanya kemudian penggamaran neraka itu kita dilukai disiksa dibakar ya dimasak sampai mateng bagaimana mungkin kalau ternyata sifat ruh itu tak terbakar oleh api tak terbasahkan oleh air tak terkeringkan oleh angin tak terlukai oleh senjata dan segala sifat-sifat ketuhanan lainnya nah ini ternyata gambaran ini tidak masuk akal tidak sesuai dengan sisi lain dari apa yang diajarkan filsafatnya tentang sang ruh itu sendiri nah ini membuat kita semakin menggali jadi ada juga orang yang berani pada kematian kenapa banyak orang atau beberapa orang itu malah berani kepada kematian sehingga berani mengambil tindakan-tindakan bunuh diri atau berani melakukan tindakan yang membuat dia terpisah dari kehidupan ini ternyata banyak orang yang mungkin berani pada kehidupan ini sehingga mengambil tindakan bunuh diri justru karena dia frustasi pada kehidupan terjebak pada emosi dan kemarahan sehingga mengakhiri hidupnya emosi atau depresi yang mendalam sehingga merasa tidak ada gunanya lagi ada dalam kehidupan ini atau dia kehilangan kewaspadaannya untuk menjaga tubuhnya sehingga tidak berhati-hati dan akhirnya mengalami kecelakaan nah pilihannya begini apakah pilihannya kita mau takut pada kematian karena tidak mengetahui apa itu kematian dan alam yang akan kita lewati atau kita berani pada kematian gara-gara kita mengalami frustasi atau terjebak kemarahan emosi kehilangan kewaspadaan dan lain-lainnya dan tampaknya yang terbaik adalah kita tidak harus berani pada kematian tidak juga harus takut pada kematian tetapi kita melihat kematian sebagai sebuah kebenaran karena salah satu kebenaran itu adalah kematian itu sendiri bahwa semugalah yang pernah lahir dan hidup pada akhirnya akan mati ini adalah kebenaran ketika setiap saat kita memohon tuntunan menuju kebenaran kepada Tuhan maka pelajaran tentang kematian seharusnya adalah pelajaran yang menuntun kita pada kebenaran dari setiap perjalanan makhluk hidup setiap perjalanan ruh pada tubuh makhluk hidup di bumi ini kita akan mengalami ini tetapi nanti fungsinya apa kematian ini kematian ini akan membuat kita bisa mendapatkan hal-hal baru bayangkan kalau kita tidak pernah punya mobil yang mati maka mungkin kita tidak akan membeli mobil yang baru tidak pernah punya HP yang mati kita tidak akan pernah mendapatkan HP yang baru tidak pernah memiliki baju yang rusak yang tidak bisa dipakai lagi maka kita tidak akan pernah punya keinginan untuk punya baju yang baru hal yang sama terjadi pada tubuh fisik yang mati ini kematian pada tubuh fisik akan menyebabkan kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan tubuh baru yang lebih segar lebih bagus lebih kuat lebih cocok untuk membantu kita mengalami pertumbuhan kesadaran ruh kita kalau tubuh kita terus-menerus hanya ini ini saja misalnya bayangkan kita diberkahin kita sendiri masing-masing orang satu orang misalnya diberkahin hidup selamanya lalu karena kita terjebak pada kehidupan selamanya dalam tubuh yang sama tidak pernah menua hanya muda terus-menerus tapi semuanya kemudian orang-orang dekat kita mengalami kematian berkali-kali generasi kita terus menjadi pengamat dari kematian saudara-saudara kita karena kita menjadi seseorang yang imortal tidak mengalami kematian betapa tersiksanya kita berkali-kali melihat orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita sementara kita tetap ada di bumi ini itu juga sebuah siksaan maka ketika pada akhirnya semua pulang kita juga pulang akhirnya semuanya berganti baju yang baru maka kita sebenarnya tidak apa-apa walaupun mungkin yang kita takutkan adalah ketika kita berganti baju yang baru ini tubuh yang baru ini kita melupakan siapa diri kita di masa lalu siapa teman-teman kita di masa lalu tapi tidak apa-apa akhirnya kita ketemu juga orang-orang baru sekarang yang sebenarnya adalah orang-orang lama juga kita semua yang berkumpul saat ini yang 175 orang ini adalah orang-orang lama yang sebenarnya ruh-ruhnya sama sama-sama terus-menerus belajar hanya saja dalam tubuh-ruh yang berbeda kemudian apa yang terjadi ketika kita melakukan perjalanan ke alam kematian pada saat terakhir-terakhir kita akan meninggalkan tubuh ini ya singkat-singkatnya seperti ini tentu kita pertama kita akan keluar dari jasad kita dulu saya pernah bertanya bagaimana sih rasanya kematian ketika kita keluar dari tubuh ini jawabannya seperti ini rasanya sangat-sangat singkat mungkin rasa sakit sedikit tergantung dari mana kita keluar dari tubuh fisik ini tapi segera sesudah itu seluruh rasa sakit yang kita derita sakit apapun kita dalam tubuh fisik ini seketika akan lenyap bahkan rasa gatal pun tidak ada dan disitu kita akan merasakan tubuh yang luar biasa ringannya benar-benar ringan seluruh rasa yang ada pada tubuh ini tidak ada lagi yang bisa memberi rasa kepada diri kita yang sudah keluar dari tubuh fisik ini jasad ini yang ternyata ini mirip seperti ketika kita bermimpi indah anggaplah bermimpi indah itu kita tidak merasakan bagaimana tubuh kita mungkin sakit atau keram kaki kita karena kejepit tapi kita merasakan rasa yang enak saja ketika berada di alam mimpi itu sendiri rasanya sangat-sangat singkat ketika kita keluar dari tubuh fisik banyak roh kemudian memilih berada di sekitar tempat yang mengalami kematian mungkin karena dia terkejut oleh kematian ada yang terkejut oleh kematiannya sehingga karena kaget misalnya pada orang yang kecelakaan atau pada orang yang tiba-tiba mati begitu saja keluar dari tubuh fisiknya mungkin dia akan berada di tempat sekitar kematiannya di sekitar tempat atau di sekitar jasad Pak Dokter? dua-duanya Pak Dua-duanya jadi kalau kalau yang sudah dibawa pulang mungkin dia ada di rumahnya ikut jasadnya tetapi ada juga roh yang tetap bertahan di tempat kematiannya karena masih di sana dia masih bingung sementara tubuhnya mungkin sudah dibawa kemana-mana karena kepercayaan inilah kemudian orang Bali melakukan proses yang disebut meluasin ngulapin bukan meluasin ngulapin ngulapin itu artinya memanggil memanggil sang roh di tempat kejadian atau mungkin dia meninggal di rumah sakit dipanggil di sana supaya dia tahu bahwa diingatkan bahwa tubuhnya akan diajak pulang nah sehingga ketika diajak pulang maka dia akan lebih mudah melihat bagaimana tubuhnya diperlakukan dengan baik oleh keluarganya nah harapannya apa ketika sang roh yang meninggal itu versi Bali ya ketika roh yang meninggal itu melihat keluarganya memperlakukan tubuhnya dengan baik yang membantunya membungkus tubuhnya untuk kemudian berterima kasih saat mengembalikan tubuh fisiknya kepada ibu bumi disitu dia akan merasa sedikit lega karena apa seburuk-buruknya perilakunya menggunakan tubuh fisik ini setidak-tidaknya ketika mengembalikan kepada ibu Pertiwi ada keluarga yang membantunya untuk mengembalikan dalam bungkusan yang penuh keindahan penuh keindahan sekaligus menyampaikan terima kasih kepada ibu bumi terhadap kesempatan dia diberikan tubuh ini nah karena sang roh kan tidak bisa menyampaikan itu inilah disebut hutang pada orang yang meninggal disebutnya pitrayatnya pitrarna hutang kepada orang yang meninggal sehingga hutang itu kita bayarkan dengan membantunya berterima kasih kepada ibu bumi mengembalikan tubuh fisik yang tidak mampu dia kembalikan nah inilah pentingnya kenapa kita perlu punya keluarga punya komunitas yang membantu kita mengembalikan tubuh fisik ini melalui upacara-upacara kematian nah seperti itu cara kita membantu sehingga nanti sang roh tidak lagi terjebak kepada rasa penyesalan atas kematiannya ada roh yang mati bunuh diri gantung diri atau kecelakaan dan sebagainya itu dia tentu akan merasa sangat-sangat melekat kepada tubuhnya tapi dengan dibantu dia melepaskan itu dengan proses yang dilakukan sebaik-baiknya oleh keluarga itu yang membuat mereka setidak-tidaknya mendapatkan penghiburan karena kesedihan itu hanya bisa diatasi oleh penghiburan-penghiburan ya penghiburan jadi berbagai ritual agama tentu disebutnya juga penghiburan nah ada lagi roh yang ketika dia keluar dari tubuhnya dia mengamati keadaan dalam kematiannya bagaimana dia diperlakukan oleh keluarganya dia amati bagaimana perilaku keluarganya apakah ada kesedihan jadi kesedihan pada keluarga bukannya tidak bermakna jadi kesedihan pada keluarga itu mungkin di awal-awal akan membantu para ruh itu merasa bahwa dirinya adalah ruh yang dirinya adalah individu yang disayang selama hidupnya sehingga kematiannya ditangisi itu cukup membuatnya terhibur bahwa setidak-tidaknya kehadiranku di bumi ini tidak sia-sia aku pulang dalam keadaan aku dicintai bukan dibenci oleh kehidupan ini tetapi ketika kematian itu ditangisin berlarut-larut menyisakan kesedihan berlarut-larut pada keluarga yang ditinggalkan ini juga tidak baik karena justru dia akan mengalami kebingungan sang ruh itu karena di alam sana dia sudah bisa mencapai kebahagiaan ketenangan mendapatkan pengalaman tanpa rasa sakit tapi dia melihat keluarganya masih merasakan sakit dan sebagai ruh dia mengalami empati yang tinggi empati yang tinggi kepada keluarga yang ditinggalkan sehingga kesedihan orang-orang yang masih hidup membuat dia terjebak dalam kesedihan yang sama sehingga diajarkan dalam bahasa Balinya begini dalam bahasa Jawa tapi sebenarnya yang hanya yang hanya lampu ketika ada orang mati janganlah sekali kamu larut dalam keluarnya air mata waktu sangsara akan menjadi sangsara sang ruh di kemudian hari artinya kalau kita terlalu melekat kepada kesedihan itu maka kita justru membuat sang ruh akan mengalami kegelisahan tapi tanpa kesedihan pun kita tidak alami jadi alaminya adalah apa boleh bersedih tapi jangan berlarut jangan tenggelam pada kesedihan itu itu sebabnya di Bali beberapa orang itu boleh menangis satu sampai tiga hari kemudian sedikit-sedikit menangisnya tapi banyak suka duka banyak suka duka ada komunitas suka duka kita itu akan datang bantu jaga malam megabagan kumpul-kumpul keluarga kumpul-kumpul dengan kota banyak di sana itu malah adanya keramaian saling ketawa ini itu saling menghibur nah ketika sang ruh melihat keluarganya ada penghiburan dari orang-orang lain dan tidak terlalu memikirkan kematiannya lagi ada ketenangan bertambah bagi sang ruh yang sudah berpulang ini fungsinya kegiatan-kegiatan yang ada dalam komunitas di Banyar-Banyar di Bali kegiatan bagaimana kita berkumpul-kumpul dengan sama keluarga supaya kesedihan itu segera berkurang karena apa karena sang ruh masih ada mengamati di dalam tempat dia dirawat dalam kematian itu sendiri bahkan pada beberapa ruh dia mencoba terhubung dengan bumi ingin menyampaikan pesan terakhir yang tidak sempat dia sampaikan makanya di Bali sering ada kegiatan-kegiatan seperti film Ghost itu mendatangi medium untuk bertanya kepada sang ruh melalui medium nah sang ruhnya masuk ke dalam mediumnya untuk menyampaikan pesan terakhirnya makanya rata-rata ruh yang mati itu akan mengatakan seperti ini jangan terlalu disesalin ini memang jalan saya untuk pulang nah kira-kira seperti itu nah terus bagi keluarga-keluarga yang tidak melakukan prosesi meluasang atau menanyakan kepada medium itu mereka sudah mebekali diri dengan sebuah filsafat ya way of life pandangan hidup bahwa apa ya memang segitu jalannya memang segitulah bagiannya bahasa balinya nah nak mula muntuh pedoman memang segitu bagian hidupnya ya nak mula muntuh pejalan memang segitu perjalanannya nah jadi tanpa tanpa melakukan proses menanyakan kepada para medium itu pun orang sudah mencoba untuk menghibur dirinya sendiri agar tidak menyesali kematian keluarga tersebut nah itu contohnya sehingga upaya untuk mencoba terhubung dengan bumi itu bisa diminimalisir nah lama-lama kemudian sang ruh itu mulai bisa menyadari kematiannya karena pada beberapa ruh itu awal-awal dia tidak sadar pada kematiannya karena dia merasa dirinya masih ada kita pun nanti akan seperti itu diri kita hanya merasa terpisah contoh sederhana itu begini cobalah nanti pergi ke cermin cobalah pergi bercermin lalu kita akan merasakan apa yang terjadi pada diri kita di cermin kita tidak merasakan pada diri kita yang sedang bercermin itu ini contohnya kita melihat diri kita benar-benar ada tetapi tidak terasa misalnya apa kita ketok-ketok misalnya dengan kayu diri kita yang ada di bayangan di cermin itu tentu kita tidak akan merasakan sakit karena itu hanya cermin nah hal yang sama terjadi ketika tubuh kita mungkin diperlakukan apapun dan kita masih melihat tubuh kita itu mirip-mirip dengan tubuh fisik kita tetapi kenyataannya kita tidak merasakan apa yang dilakukan pada tubuh fisik kita entah disentuh entah diapakan pun kita tidak merasakannya ya tubuh kita dimandikan kita tidak merasa mandi kita tidak merasa basah karena seperti bayangan kita disiram dengan air kita hanya tidak basah nah kira-kira seperti itu nah itulah akhirnya kita mulai menyadari bahwa oh ternyata kita sudah meninggal ada film lain yang kemudian bercerita juga bahwa cara paling gampang untuk kita tahu diri kita sudah mati apaan nanti pergilah ke cermin nah ini cerita yang lain lagi pergilah ke cermin ketika kita tidak bisa melihat bayangan kita maka disitulah kita sadar bahwa kita tidak ada lagi kenapa demikian karena cermin hanya memantulkan bayangan bayangan apa bayangan cahaya pada tubuh fisik ketika kita tidak ada lagi dalam tubuh fisik cahaya itu tidak bisa memantul lagi dari tubuh rohani kita sehingga ketika kita bercermin kita tidak melihat apa-apa di cermin nanti pergilah ke cermin supaya kita bisa melihat oh ternyata saya sudah mati nah dari situ kita akan menyadari diri kita bukan lagi ada dalam tubuh fisik walaupun kita serasa ada dalam kesadaran yang sama dengan ketika kita masih hidup cuman kita memiliki kelebihan yang lain kita tidak lagi terbatas mau kemanapun jadi ketika ada dalam tubuh rohani mau pergi kemanapun kita kita akan bisa hanya selintas kita memikirkan kita sudah ada di sana ruang dan waktu sudah tidak bisa membatasi kita lagi nah itu enaknya berada di dalam tubuh rohani nah kalau pernah mengalami latihan apa namanya meragak sukma atau melakukan meditasi pergi ke melakukan perjalanan astral itu ya seperti itu rasanya kita bisa kemana saja seketika itu juga kemanapun pikiran kita kita ada di sana nah itu contoh ketika kita melakukan perjalanan astral mirip dengan perjalanan kematian hanya saja perjalanan astral itu out of body experience itu membuat kita masih tetap terhubung dengan tubuh fisik sedangkan kematian itu enggak itu hanya bedanya di sana nah kemudian ketika kita ketika sang ruh mulai menyadari kematiannya ini kadang-kadang terjebak pada dilema terjebak pada dilema apalagi kalau kita terjebak ke dalam kemelekatan kita terhadap hal-hal yang bersifat harta tata cinta duniawi sementara kita sudah tidak ada lagi di dunia material kita sudah ada di dunia rohani ketika kita terjebak di sini kita bingung apakah meneruskan ke alam kita sendiri alam suaraga suar sendiri raga kita sendiri sebagai makhluk rohani atau alam suaraga melakukan perjalanan ke alam cahaya karena kita pada saat itu memakai tubuh energi energi cahaya ataukah kita berdiam di alam manusia ini alam naraika ini terjebak di dunia dalam dilema inilah sering digambarkan sebagai menapaki titi ugal agil sehingga titi ugal agil itu bagaikan titian serambut di belah tujuh seakan kecilnya artinya apa begitu goyahnya sang roh itu sedikit salah melangkah kita akan terjebak di alam neraka jatuh ke alam neraka artinya jatuh ke alam antara tidak di alam sana tidak juga di alam bumi karena di alam bumi kita tidak punya tubuh lagi sehingga roh-roh yang terjebak di alam neraka atau alam bumi ini akan merasakan hidupnya gelap gulita kenapa gelap gulita karena ada di bumi tidak ada yang melihatnya dia bicara tidak ada yang mendengarnya seakan-akan dia terjebak di alam yang gelap gulita dan akhirnya mulai penasaran mulai emosi karena masih membawa yang disebut Manu Mayakosa akhirnya emosi itu membuat dia bagikan terbakar api yang berkobar-kobar sehingga gelap gulita dan api berkobar-kobar itu adalah penggambaran seperti itu karena terjebak oleh dilema dan terjebak oleh keberadaan dirinya di alam antara nah inilah yang sering membuat roh-roh itu berada di dimensi bumi dimensi bumi terutama di tempat-tempat kalau dia menyesali tempat dia mati maka mungkin dia akan gentayangan di tempat dimana dia gantung diri atau dimana dia mengalami kecelakaan karena dia mengingat terus-menerus ingatan terakhirnya ada di sana atau mungkin saja sang ruh itu akan terjebak di tempat dimana dia dipanggil oleh roh-roh lain roh-roh gentayangan lainnya yang menginginkan dia berada bersama dengan dirinya karena sefrekuensi maka hati-hatilah sebagai roh di kehidupan ini hati-hati menjaga frekuensi energi kita karena begitu kita meninggalkan tubuh fisik ini tubuh berikut kita adalah tubuh energi yang frekuensinya akan mengantar kita untuk berdiam kalau kita jadi roh gentayangan kita akan berdiam berkumpul dengan roh-roh di dimensi bumi ini yang frekuensinya sama dengan diri kita jadi hati-hati menjaga frekuensi diri kita energi kita saat ini nanti di belakang saya ceritakan nah kalau roh itu sudah ikhlas melepas melepas apa yang hilang dalam dirinya yang selama ini ada bersamanya entah tubuh entah keluarga dan sebagainya maka dengan mudah sang roh itu akan melanjutkan perjalanannya ke alamnya sendiri sebagai mahluk cahaya nah proses keikhlasan inilah yang perlu dilatih sejak dalam kehidupan nah itu sebabnya beragam agama di muka bumi ini selalu mengajarkan kita untuk berlatih tulus sabar ikhlas pasrah sehingga kita hanya terus-menerus mengalir pada perjalanan sang waktu tidak terjebak kepada yang masa lalu tidak terjebak kepada masa depan tetapi hanya mengikuti alur di masa kini sekarang kita mati ya sudah sekarang kita harus melanjutkan perjalanan ya sudah inilah ajaran keikhlasan yang harus dilatih sejak kita ada dalam kehidupan ini nah ketika kehidupan kita tidak belajar ikhlas menerima maka tidak akan mungkin kita akan mudah melanjutkan perjalanan ketika kita meninggalkan tubuh fisik ini jadi pelajaran ikhlas itu penting tapi ikhlas tidak akan pernah kita raih dengan mudah kalau kita tidak belajar tulus tidak belajar sabar tidak belajar pasrah makanya kelihatannya pelajaran ikhlas itu mudah tapi sebenarnya sulit karena harus dimulai dengan belajar tulus memberi sabar bersama sang waktu pasrah dalam berproses baru kita akhirnya ikhlas menerima apapun kenyataan yang harus kita terima di saat ini ini contohnya sehingga ketika kita berhasil ikhlas memilih perjalanan pulang menjadi lebih mudah inilah yang dicapai oleh roh-roh seperti itu nah ketika kita sudah sampai memilih perjalanan pulang kita sampai di alam sana seringkali kita akan dibantu oleh para roh leluhur kita dibantu untuk apa? untuk segera beradaptasi dengan alam leluhur kita alam sana alam sana sebenarnya kita pernah di sana kemudian terlahir dan kita terus melupakannya sampai di sana kita akan ketemu dengan roh leluhur kita yang akan membantu kita beradaptasi sama dengan misalnya kita pergi ke sebuah tempat yang lain misalnya ke luar negeri atau ke pulau-pulau lain kita nanti akan merasa tenang kalau ketemu dengan orang-orang yang sudah duluan ada di sana yang akan menjadi guide kita di tempat tersebut nah artinya di alam sana pun kita akan dijemput oleh roh-roh leluhur atau mungkin roh-roh lain yang akrab sama kita ketika masih hidup atau mungkin yang punya hewan peliharaan yang dia sukai yang dia cintai maka itulah yang akan menemuinya di sana untuk membuat dia merasa kembali nyaman ada rekoleksi dengan orang-orang yang atau roh-roh yang dulu pernah bersamanya sehingga dia akan bertemu dengan komunitas roh yang dulu pernah bersamanya di kehidupan bumi ini untuk saling apa saling mengenang atau reuni mengenang perjalanan sebelum kematian dan sesudah kematian nah ketika dia sudah berani memasuki itu dan sudah merasa mulai nyaman dengan komunitas rohnya yang dulu pernah bersamanya disitu sang roh akan memasuki masa penyembuhan diri dimana dia akan mengalami proses seperti mandi pancuran seperti melukat kalau di Bali di Bali atau di tempat lain kita kan sering mandi pancuran untuk melukat sehingga seluruh kekotoran kita lenyap nah hal yang sama terjadi bagi sang roh dia dia seolah-olah bermandikan air pancuran bukan air ya pancuran cahaya sehingga pancuran cahaya itu kemudian menghilangkan noda-noda luka-luka kesedihan kesedihan dan berbagai hal yang pernah dia alami dalam kehidupan ini yang membuatnya merasa tersakiti itu disembuhkan kembali ya setelah dia mengalami kesembuhan dan mulai tenang tidak lagi terjebak pada kenangan buruk masa lalunya maka disitu dia akan diajak untuk mengamati perjalanan hidupnya sendiri selama di bumi untuk melihat apa yang salah apa yang benar sudah dilakukan sesuai dengan visi misinya dulu ketika lahir ke bumi ini misalnya dia punya visi dan misi lima berapa yang sudah berhasil diainikan berapa yang tidak dia jalankan sehingga dia tahu apa yang dia sesali dan apa yang dia syukuri nah hal-hal yang sudah dia syukuri akan membuatnya merasa bahagia serasa berada di surga hal-hal yang dia sesali akan membuatnya kembali menginginkan ada di alam manusia ini turun kembali ke neraka ke alam manusia ini untuk apa untuk memperbaiki dosa-dosa dosa itu artinya kalau sederhananya dosa ya jauh dari sah itu artinya visi misinya yang satu yang sudah dia gariskan satu garis yang sudah dia buat tapi dia menjauh dari garis visi misi itu sehingga dia merasa berdosa melanggar visi misi yang sudah dia tentukan sendiri sehingga dia akhirnya ingin menebusnya kembali untuk dengan cara terlahir ke alam manusia ini kembali tetapi sebelum itu dia benar-benar disuruh mengamati perjalanan hidupnya dari lahir dalam kandungan sampai lahir sehingga disitulah dia kemudian mengalami proses menuju kesadaran yang lebih matang lagi nah ketika dia sudah lebih matang di alam sana sebagai roh dia akan bisa memilih kalau ingin lahir kembali memilih siapa apa yang harus saya selesaikan pelajaran apa yang harus saya selesaikan kembali walaupun kenyataannya seringkali setelah di bumi kita lupa lagi dengan apa yang mau kita bereskan nah itu sebabnya kita di rumah semesta kita dialirkan banyak buku-buku seperti ini untuk mengingat kembali apa yang harus kita lakukan nah jangan sampai kita misalnya dulu pernah bunuh diri akhirnya terlahir kembali lalu bunuh diri lagi sia-sia akan lagi maka itu sebabnya di buku surya pun pernah tenggelam ada kisah itu kisah nyata kisah di mana Chandra eh bukan Gerhana itu Gerhana ketika mengalami keterpurukan dalam hidupnya ingin bunuh diri lagi dan disitu dia disadarkan karena dulu dia pernah melakukan hal yang sama disadarkan untuk tidak melakukan hal yang sama lagi dengan hadirnya apa Chandra yang memberi dia pencerahan nah seperti itu sebenarnya itu kisah dalam buku surya pun pernah tenggelam itu adalah kisah motivasi supaya kita tidak melakukan hal yang sama dan belajar dari kesalahan kita di bumi nah setelah sang roh memilih kelahiran kembali maka kita akan menetapkan kapan mau lahir dimana mau lahir jadi takdir kita lahir di mana nah jadi segala sesuatu yang terjadi saat ini adalah takdir yang sudah kita tetapkan kita lahir di keluarga siapa menjadi siapa bersama siapa memainkan peran apa itu sudah kita tetapkan dulu walaupun kita lupa nah sekarang tinggal kita merenungkan kembali dan bisa memahami bahwa apa yang sudah ada sebagai kenyataan yang sedang kita hadapi saat ini adalah hal-hal yang memang sudah kita pilih pilih sendiri untuk kita jalani sehingga kita tidak layak lagi untuk mengeluh terhadap apa yang kita pilih nah begitu kita mengeluh terhadap apa yang kita pilih dan hadapi saat ini tanda-tanda kita sebenarnya mengeluhkan pilihan kita sendiri sudah kita yang memilih remedinya memilih ulangan pelajaran apa tapi begitu terasa agak susah kita menyesali sendiri nanti mati melihat penyesalan kita di alam sana malah sedih lagi kita menyesal karena telah menyesali kehidupan yang sudah kita pilih jadi bukan menyesal kenapa kita menyesal sebagai roh karena terlanjur menyesali kehidupan yang sudah kita pilih sendiri nah ini kacau nya nah begitu kita menetapkan kelahiran kembali disitulah kita akan melakukan persiapan kelahiran kembali beginilah para roh biasanya melakukan persiapan kelahiran kembali memastikan segala sesuatu sudah dia ingat sudah dia ingat walaupun nanti begitu masuk ke dalam tubuh manusia ada sebuah benturan benturan kesadaran antara dirinya yang sadar sebagai roh dengan tubuhnya yang baru pertama kali dia pakai kembali nah sama dengan seperti ini sehebat-hebatnya seseorang main HP main gadget tapi begitu memiliki gadget yang baru pasti perlu kembali beradaptasi ngetes lagi bagaimana cara menggunakan HP itu yang baru walaupun sebagiannya mungkin dia tahu caranya sebagian lainnya pasti karena baru tentu dia harus beradaptasi kembali hal yang sama terjadi pada roh sematang-matangnya roh dia pasti membutuhkan proses untuk mengenali kembali bagaimana menggunakan tubuh fisik yang baru tapi begitu dia sudah atau mungkin Pak Dokter ada alasan tertentu kita lupa sama kehidupan sebelumnya Pak Dokter ya tujuannya supaya kita benar-benar bisa merasakan dengan penuh ekspresi kenyataan yang kita kalau kita tahu semua kan gak seru juga hidup gak seru karena hidup ini adalah tempat kita merasakan rasa setelah kematian tempat kita mengalami rasa tanpa rasa disini rasa untuk merasakan rasa kalau disini kita gak merasakan rasa itu karena kita sudah ada dalam kesadaran yang tinggi ya gak seru hidupnya gak seru tapi masuk akal juga tapi masuk akal juga Pak Dokter kayak gini apa yang kita lakukan seminggu yang lalu aja kita sudah lupa mungkin betul apa yang kita lakukan 365 hari yang lalu ingat gak apa yang kita lakukan 100 hari yang lalu gak ingat apa lagi satu kehidupan sebelumnya wajar mungkin kalau dipenuhi dengan memori itu kepala kita ya mungkin besar otak kita gak sebesar ini lebih besar lagi betul ya Pak Dokter ya banyak alasan mungkin banyak jangan yang yang dulu Pak Tu kejadian yang kemarin dua hari lalu ketika itu menyakitkan itu gak bisa tidur kita semalaman gak bisa tidur apalagi kita pernah melakukan kesalahan seluruhnya di kehidupan sebelumnya kita kan gak bisa betul makanya kita disuruh melupakan dan sengaja dibuat melupakan tetapi benar-benar menikmati kekinian siap lanjut Pak Dokter rasanya rasa itu kita lupakan tetapi pelajarannya gak kita lupakan jadi begitu ada pelajaran yang kita sedang hadapi saat ini yang harus kita ingat adalah jangan-jangan ini adalah pelajaran dulu yang belum selesai betul datang lagi dalam rasa yang baru ya situ begitu kita memasuki sebagai ruh memasuki kelahiran kembali itu macam-macam ada ruh-ruh matang itu gak langsung masuk ke dalam tubuh bayinya dia biarkan saja bayinya otomatis ya seperti misalnya pilot meninggalkan kokpitnya pilot meninggalkan kokpit ya kebelakang dia biarkan komudinya berjalan secara otomatik ya secara otomatik begitu ada masalah baru dia masuk kembali ke dalam kokpit jadi bukan berarti dia terus-menerus ada di kokpit ini yang sudah berpengalaman seperti kalau kita misalnya baru berpengalaman belum berpengalaman naik sepeda baru bisa naik sepeda mungkin kita akan terus pegang setangnya keduanya sudah berpengalaman sedikit kita pegang satu setang dengan satu tangan ya kalau sudah hebat mungkin kita lepas tangan nah hal yang sama terjadi pada ruh-ruh yang baru pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia benar-benar akan butuh waktu terus-menerus untuk ada dalam tubuhnya sejak awal tapi yang ruh-ruh matang itu ya dia akan nunggu sampai tubuh bayinya benar-benar siap baru dia akan benar-benar ada di dalamnya selebihnya dia akan mungkin akan sana kemari walaupun tetap terhubung memberi kehidupan kepada tubuh bayi ini contoh bagaimana ruh-ruh ketika masuk dalam kelahiran kembali nah ini lima hal yang sangat berbahaya ketika kita pulang dalam ilmu yang kemarin ketika kita membahas dari mana kita berasal disitu ketahuan bahwa dari kecerdasan semesta muncul energi muncul materi sehingga pulangnya pun dari melepas materi melepas energi tersisalah kecerdasan nah ini hal yang sama anak maya kosa ini adalah tubuh physical body tubuh fisik kita prana maya kosa tubuh energi mano maya kosa tubuh emosional tubuh pikiran kita wijenana maya kosa tubuh pengetahuan kita anak maya kosa tubuh kebahagiaan kita nah ketika kita ada dalam tubuh fisik ini tergantung bagaimana kita menggunakan tubuh fisik ini dia akan mempengaruhi ketika kita mati karena ketika kita ada dalam tubuh fisik ini menggunakan energi kita dengan buruk muncullah prana maya kosa yang bersifat buruk ini akan mempengaruhi frekuensi kita ketika kita meninggalkan tubuh merah ini tubuh yang disebut anak maya kosa ini kita pergi tubuhnya dibakar atau dikubur kita pergi masih sang ruh itu yang sang ruh yang murni yang kecerdasan itu masih membawa empat lapisan lainnya yaitu prana maya kosa mano maya kosa wijenana dan anak-anak maya kosa kita akan pergi ke tempat yang sefrekuensi energi kita jadi kalau energinya buruk maka kita pergi ke tempat-tempat yang energinya selaras dengan energi buruk tubuh kita atau pikiran kita emosi kita jadi ruh-ruh yang emosinya sama akan pergi berkumpul dengan ruh-ruh yang emosinya sama ruh-ruh yang pengetahuan atau wijenana maya kosa yaitu level A maka akan perginya ke level yang sama anak-anak maya kosa ruh yang sukanya sorga begini sorga begitu sampainya disitu sementara kita di Bali diajarkan untuk melepas semua ini makanya anak maya kosa dibakar tubuh fisik dibakar sisa tubuh empat ini tubuh prana maya kosa tubuh energi dibakar lagi simboliknya apa prana maya kosa ini tubuh energi ini energi cahaya energi cahaya simbolik materialnya adalah bunga sehingga bunga itu disebut sekar sekar itu sekah maka dibakar pula tubuh sekah dua sudah dibakar sisa masih tiga ada pikiran mano maya kosa mana mano maya kosa ini masih kadang-kadang tergantung kadang buruk kadang buram perasaannya mano maya kosa sehingga dibeningkan kembali dimurnikan kembali mano maya kosa dengan manah toya ning jadi manah toya ning mano toya ning jadi manah toya ning sehingga pikirannya kembali dicernihkan lapisan itu kemudian lapisan pengetahuannya lapisan pengetahuannya dilenyapkan pengetahuan-pengetahuan yang buruknya kemudian diberikan pengetahuan-pengetahuan baru ada upacara yang disebut di Bali majar-ajar atau dia mungkin di alam sana akan ketemu dengan ruh-ruh reluhur atau komunitas-komunitas ruh yang memberinya pengetahuan-pengetahuan kesadaran yang lebih tinggi kemudian lapisan kebahagiaannya yang dulunya saya kalau mati nanti saya ingin ketemu sorga yang seperti ini seperti itu di sini dibakar juga di ajaran kita dalam upacara ngaben dibakar lagi sehingga anak-anak yang kosanya yang tadinya sukanya ini sukanya itu dibakar lagi sehingga dia setelah mengajar-ajar meningkat ilmu pengetahuannya kesadarannya atau wisdomnya sang ruh dibawalah dia menyatu tidak lagi kepada ananda maya kosa melainkan kepada rasa tanpa rasa kebahagiaan yang tak bersyarat yaitu sacit ananda tempatnya dimana tempat sacit ananda itu adalah tempat dimana yang ada hanyalah kekosongan yang berisi kecerdasan semerta yang merupakan sumber kebahagiaan ruang kosong disimbulikan menjadi rong rong tempatnya kecerdasan maka dilinggehkan ditempatkan sang ruh yang sudah mengalami proses pemurnian itu di ruang kosong rong tiga sehingga dia kembali menjadi pengisi ruang kosong yaitu apa kecerdasan semesta tak terbatas ini proses kita melepas semua ini tetapi kalau kita sudah bisa melepasnya selama hidup atau menjadi orang yang baik selama hidupnya baik menggunakan tubuhnya baik menggunakan energinya baik menggunakan pikiran dan perasaannya baik mempelajari hal-hal bukan mempelajari pembenaran melainkan kebenaran kemudian belajar mencapai kebahagiaan tanpa syarat disitu dia akan mencapai suka tanpa wali duka atau sacit ananda jadi dia tidak bahagia oleh karena sesuatu dari luar dirinya tetapi dia bahagia karena dirinya adalah sumber kebahagiaan itu sendiri inilah disebut sacit ananda dia melepas ini ini pelajarannya jadi kalau selama hidup orang sudah bahagia di segala ruang dan waktu bisa mencapai kebahagiaan karena proses pempelajaran kesadarannya disitulah kemudian dia akan dengan mudah ini melepas semua ini tanpa proses apa-apa tanpa proses ngaben dan sebagainya makanya berarti Pak Dokter panjangnya proses upacara kematian di Bali karena untuk membersihkan atau untuk pembakaran pembersihan lima layer ini Pak Dokter Berthia ngabennya dilakukan pembersihan dilakukan berulang sudah bersih di fisik ke energi energinya baru ke emosional seperti itu betul Pak Budu makanya segala upacara di Bali itu berkaitan dengan itu supaya namanya kosa atau tubuhnya selalu bersih maka ada upacara yang disebut ya sudah mandi melukat meruat dan sebagainya itu ada upacara membiakon supaya apa membiakon supaya energi-energi buruknya hilang kemudian ada penajaman pikiran melalui upacara apa namanya tumpuk landap ditajamkan pikirannya dengan secara swati memberikan pengetahuan-pengetahuan yang benar bijanan namanya kosanya berarti upacara untuk orang hidup pun sebenarnya untuk memurnikan rumah kosa ini Pak Dokter ketika mati dimurnikan ketika dalam hidup pun kita berusaha untuk terus memurnikan lima lapisan tubuh ini Pak Dokter makanya di Bali selama hidup ada upacara yang disebut upacara yang berkenaan dengan Dharma Kahuripan begitu mati disebut Dharma Kepatian Dharma Kahuripan begitu lahir dibersihkan tubuhnya begitu remaja dibersihkan tubuhnya pikiran-pikiran yang dipenuhi oleh sifat-sifat buruk dihilangkan dicegah menjadi buruk dengan cara apa potong gigi sehingga simboliknya hilanglah sifat-sifat buta kala buta itu artinya materi kala itu waktu hilanglah sifat-sifat masa-masa di mana tarikan atau dorongan material atau buta itu kuat sehingga setelah itu diberikan dia pelajaran pelajaran menerima segala rasa yang disebut sadrasa karena dia menerima itu maka segala rasa bisa dia terima maka anak-anak yang kosanya menjadi bahagia tanpa syarat lagi apapun bisa membuat dia bahagia karena dia menerima segala rasa ini ajaran-ajaran luar biasa yang disampaikan filsafat-filsafatnya melalui upacara sebenarnya ya filsafat melalui upacara tapi ini bisa kita lakukan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kan Pak Dokter karena tidak adil rasanya hanya orang Bali tahu ini dengan upacara ini jadi bersih sebenarnya orang yang tidak di Bali pun tidak perlu melakukan ritual ini tapi mereka melakukan secara ya dengan tubuh fisik yang bersih energi yang bersih terus emosionalnya terjaga kan begitu wisdomnya ada juga bisa mengalami kebahagiaan yang sejati itu kan gitu Pak Dokter betul-betul Pak Betul ya makanya upacara-upacara di Bali itu kan sebenarnya adalah upacara-upacara atau filosofi Pak Betul simbol untuk mengingatkan terus betul filsafat itu ibunya pengetahuan jadi filsafat itu ibunya pengetahuan diturunkan menjadi upacara-upacara upa itu artinya dekat cara itu artinya acara untuk mendekat mendekat kepada siapa mendekat kepada Tuhan Tuhan itu apa pengetahuan sehingga semua upacara itu di tempat-tempat lain itu bisa saja diturunkan menjadi ritual apapun kegiatan apapun tapi intinya adalah bagaimana membersihkan tubuh makanya mungkin di Islam ada orang yang wudhu ada orang yang belajar melakukan peranamaya peranamaya kosanya dibersihkan energinya diajak berbuat baik diajak memikirkan hal-hal yang positif itu dimana-mana agama itu sama mengajarkan cinta kasih itu sama paham Pak Dokter silahkan lanjut tapaknya ini terakhir Pak Putu oh sudah terakhir jadi apa pesan alam kematian bagi kehidupan kita ini yang penting apa manfaatnya bagi kehidupan kita apakah pesan alam yang dapat menakutkan itu tidak bermanfaat bermanfaat supaya apa supaya kita selalu menghindari pikiran sikap ucapan tindakan yang menyisakan penyesalan mendalam kita sebagai roh di kemudian waktu ketika kita meninggal kemudian kita diajak untuk tidak menyakiti diri sendiri apalagi melakukan tindakan ulah pati atau mencari mati dengan cara bunuh diri gantung diri dan sebagainya itu berbahaya karena akan disesali oleh sang roh jangan terlalu dekat juga melekat kepada material duniawi karena kemelekatan kepada ini akan mempersulit kita melepas dunia alam naraika ini ketika kita harusnya pulang lalu kita diajak untuk memperbaiki cara kita menggunakan tubuh dan energi atau anamayakosa dan pranamayakosa kita karena kalau salah menggunakannya berbahaya nah lalu kita diajak juga menggunakan pikiran dan perasaan kita sebaik-baiknya gunakan rasa dan rasio kita sebaik-baiknya untuk apa untuk memahami kehidupan ini dan mengalami penerimaan rasa itu fungsi perasaan dan pikiran kita untuk membuat murni apa murni mano mayakosa yang nanti akan menemani kita nah lalu kita diajak memperbanyak pengetahuan kebenaran bukan pengetahuan pembenaran nah artinya apa kita diajak memurnikan wijenana mayakosa kita sehingga dengan memperbanyak pengetahuan kebenaran kita mencapai wisdom yang luar biasa dalam kesadaran lalu terakhir kita diajak menemukan kebahagiaan tanpa syarat kita bahagia bukan karena punya ini punya itu tapi kita bahagia karena kita bahagia itu aja nah walaupun sulit nah kalau ini sudah tercapai semuanya ini maka tentu lima lapisan yang disebut panca mayakosa itu akan membuat kita menjadi lebih damai pulang nanti nah kira-kira seperti itu Pak Bodo singkatnya supaya nanti sisanya bisa diperdalam melalui membaca bukunya dengan mengikuti materinya Pak Dokter hari ini malam ini seharusnya teman-teman yang teman-teman yang nanti membaca bukunya lebih memahami apa isi bukunya karena ada prolog dari materinya Pak Dokter terus terang saya pun jadi teringat kembali isi bukunya Pak Dokter ada yang saya pahami baru saya paham tentang terutama panca kosa itu jadinya lima lapisan tubuh itu sungguh luar biasa dulu waktu kecil pernah saya berpikir waktu kecil ini Pak Dokter lucu juga ya kalau memang benar ada mati kenapa untuk apa hidup dan itu kadang untuk apa hidup ketah ujungnya juga mati mungkin pertanyaan ini ada orang yang baru menanyakan setelah dewasa dan saya bertanya waktu kecil dan mungkin Pak Dokter bisa mungkin itu yang tadi dijelaskan Pak Dokter yang tentang apa tadi pesan kematian akan kehidupan tapi mungkin bisa nggak sedikit Pak Dokter kenapa ada kematian berulang kehidupan pada dasarnya ini dimulai dari cerita ini Pak Putu cerita bahwa di hadapan kita saat ini kita akan melihat banyak sekali ciptaan ketika kita bertanya kenapa bisa ada segala ciptaan ini pertanyaan itu akan mengarahkan kita kepada sebuah keyakinan walaupun kita nggak melihatnya karena kan tadi tadi sorry kita cerita tentang apa sih keyakinan keyakinan itu hadir ketika kita tidak mengetahui akhirnya apa ketika kita bertanya kok bisa ada ciptaan sebanyak ini dengan beragam ciptaan ini maka kita tidak tahu karena kita tidak tahu akhirnya kita yakin bahwa ada sang pencipta inilah keyakinan pertama kita ketika kita yakin bahwa ada sang pencipta itu disebut dengan keyakinan pada Brahman Tuhan Allah dan sebagainya keyakinan pada sang pencipta bahwa kemudian sang pencipta itu adalah sang hidup dia juga menciptakan mahluk-mahluk yang kemudian bisa hidup kenapa mahluk-mahluk di ciptaan ada yang hidup ada yang mati bertanya lagi kita ternyata mahluk-mahluk yang hidup itu diisi oleh sang hidup yang nantinya ketika sang hidup pergi akan menjadi mahluk mati lagi benar mati lagi ternyata di dalam setiap mahluk yang hidup ada sang hidup itu sendiri percikannya maka tadinya kita percaya pada Tuhan maka kita percaya yang kedua adanya ruh jadi berdua ketika kita sadar bahwa saat sang hidup atau ruh ada dalam tubuh mahluk hidup dia menggunakan energi yang ada pada material tubuh ini untuk melakukan tindakan-tindakan tetapi kita lihat mahluk hidup yang melakukan tindakan terjun ke dalam air dia basah yang terjun ke dalam api dia terbakar yang memukul batu sakit oh ternyata setiap tindakan yang dia lakukan akan menghasilkan sebuah konsekuensi muncullah tiga bahwa ternyata setiap karma itu menghasilkan pahala maka muncullah keyakinan bahwa ketika sang hidup menggunakan tubuhnya dan melakukan karma maka dia akan mendapatkan konsekuensi konsekuensi dari tindakannya itu karma pahala dan dia belajar tapi ketika dia belajar melakukan proses karma dan mendapatkan pahala itu belum tentu dia berhasil mengalami kesadaran tentang hakikat karma pahala itu dalam satu kehidupan sehingga dia butuh second chain dan seterusnya dia membutuhkan reinkarnasi jadi reinkarnasi itu adalah sebuah kesempatan sang ruh mengulangi lagi pelajaran-pelajaran dan pengalaman rasa yang belum untuk pada akhirnya karena dia berasal dari percikan kecerdasan semerta atau sang Tuhan itu pada akhirnya dia harus balik lagi maka dia akan kita percaya pada proses yang kelima yaitu kembali kepada sang semerta itu sendiri nah kalau lima ini tidak ada maka apa sang pencipta tidak ada semuanya tidak ada apalah artinya semesta ini ketika semuanya tidak ada bahkan semesta pun juga tidak ada tapi karena itu ada maka dia mencipta karena sang pencipta ada maka dia mencipta karena sang pencipta sang pencipta ada dalam ciptaannya maka dia menjadi sang hidup yang bergerak menciptakan karma karma itu menciptakan kehidupan karena ada sang hidup kehidupan dengan gerak-geraknya menciptakan cerita-cerita kehidupan nah inilah kenapa ada kehidupan kenapa ada cerita kehidupan untuk apa untuk sang ruh itu Tuhan itu sendiri bertutur kepada dirinya sendiri luar biasa bertutur kepada dirinya sendiri seperti kita bercermin yang tunggal itu bercermin kan kadang-kadang kalau Pak Putu pernah memperhatikan ada orang podcast dia mengambil beberapa angel kamera sudut ini saya seperti apa sudut ini seperti apa padahal dirinya satu nah dia yang satu juga mengambil dirinya dengan angel-angel yang berbeda dari sini sifat saya seperti ini begini-begini seseluruh ini adalah dirinya yang sedang bermain-main menjiwai seperti seorang dalang menjiwai wayang-wayang kulit nah kita ini kan kulit nih wayang-wayang kulit yang dijiwai oleh satunya satunya yaitu sang dalang saya kira seperti itu luar biasa saya lumayan dapat Pak Dokter terima kasih ini lebih baik saya lanjut Pak Dokter ya karena keterbatasan waktu ini pertanyaan-pertanyaan menggelitik sih sebenarnya menurut saya dari Ibu Rita izin bertanya Pak Wayan mengapa ada manusia yang mengetahui tanggal dan hari kematiannya sehingga dapat mempersiapkan dirinya sedetul mungkin hal ini dialami oleh kakek dan ayah saya sedangkan yang kita kematian adalah yang kita ketahui kematian adalah rahasianya Allah begini itu dari Rita naik silahkan Pak Dokter ya kadang kita ketika kita melihat Tuhan atau Allah itu sebagai sesuatu yang jauh itu sehingga rahasianya tak terjangkau oleh diri kita sendiri tetapi ketika kita memahami Tuhan sebagai kecerdasan semesta energi lalu materi ya kecerdasan semesta lalu menunjukkan kemampuan menjadi energi dan memadat menjadi materi maka seluruh diri kita ini adalah dirinya sebagai materi sebagai energi di pikiran dan sebagai sangruh sehingga dimungkinkanlah bagi kita untuk mengerti kapan kita pulang kapan kita pulang berdasarkan apa yang dicetuskan melalui pikiran sadar kita nah kapan itu bisa terjadi ketika orang manungal manungal tubuh pikiran jiwanya manungaling kawulu gusti tubuh material kita adalah kawulu bagi pikiran sebagai gustinya pikiran adalah kawulu bagi ruh sebagai gustinya ruh adalah kawulu bagi ruh yang lebih besar yaitu Tuhan sebagai gustinya ketika ini manungal maka ketika tiga keempat yaitu selaras sehingga sama-sama tahu kecerdasan pada tubuh tahu kapan dia pulang kapan dia tidak akan sanggup melanjutkan perjalanan kehidupan kecerdasan pikiran tahu kapan tubuh tidak akan bisa diajak ini kecerdasan ruh juga tahu kapan dia harus pulang ini sebabnya pada orang-orang tertentu yang sudah menunggal sudah terus-menerus terkoneksi dengan dirinya sendiri dia tahu makanya sejak kecil kita diajarkan ikut hati nurani kenali tubuhmu maka kalau kita sudah kenal sama tubuh kita kita akan tahu tubuh kita lapar kita tahu cobalah sederhananya kalau orang yang sudah sadar itu dia kurang makan dia tahu ketika tiba-tiba dia keliangan dia tahu sadar untuk duduk tidak membiarkan dirinya kolaps karena kalau kolaps bahaya benturnya tapi segera dia duduk rebahkan dirinya itu orang yang sadar tapi kalau tidak dia membiarkan dirinya tetap berdiri tegak akhirnya tiba-tiba harus dikolapkan sendiri oleh tubuhnya kalau kita tidak terbiasa berbicara dengan tubuh kita sendiri nah tentu butuh latihan semua orang bisa melakukan itu tetapi kapan kapan kita dalam latihan itu mencapai penunggalan antara tubuh pikiran ruh kita tapi sayangnya kita jarang menunggal dengan tubuh kita sebagai pikiran kita jarang menunggal dengan dengan ruh kita sebagai hati nurani kita lebih banyak menunggal dengan reaksi-reaksi ego kita kalau marah aja gampang kalau ini gampang tapi mengikuti hati nurani susah mengikuti tubuh susah apalagi mengikuti Tuhan kira-kira seperti itu kenapa banyak orang yang bisa seperti itu ya betul selanjut Pak Dokter ini ada lagi pertanyaan santar dulu mana tadi ya ini dia ini gelitik-gelitik sih semua Pak Dokter mungkin banyak yang bertanya yang aneh-aneh begini Pak Wayan izin bertanya dari Arga Mulia dari pengetahuan yang saya dapatkan dari Bapak dapatkan apakah sang ruh keluar dalam jasad saat nanti kita mati yang prosesnya sangat singkat sama dengan kita seperti orang akan mau tidur atau ngantuk-ngantuk habis itu ketiduran terus terakhir ya kita akhirnya menghayal-menghayal kebanyak hal Pak Dokter karena bicara tentang kematian karena kita tidak bisa bertanya sama mayat Pak Dokter gimana sih kamu rasanya mati gitu akhirnya kita kan menerka-nerka apa yang terjadi seperti apa nanti proses kematian karena kalau orang sakit bisa kita tanya gimana sih rasanya sakit nyeri gak takut gak ini orang mati gak bisa diajak ngomong jadinya kita nerka-nerka apakah seperti orang ngantuk mau tidur seperti itukah kematian mungkin Pak Dokter bisa jawab atau gimana silahkan ngasih filosofi atau pemahaman baru tentang ini silahkan kalau ingin tahu kadang-kadang kita perlu merasakan sendiri makanya banyak orang yang coba mati melakukan latihan 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 out of body experience keluar dari tubuhnya bukan tidur bukan tidur enggak ketika merahga sukma itu ya istilah jawa itu ya iya cobalah cobalah suatu ketika saya pernah membuat saya pernah membuat contoh latihannya di youtube saya yang judulnya meditasi cahaya itu belajar keluar dari tubuh pergi ke angkasa meninggalkan tubuh ini lalu menarik energi cahaya di luar lalu membawa membuat diri kita menjadi energi cahaya yang lebih besar dan lebih terang lalu masuk kembali ke dalam tubuh ini dan menyebarkan energi cahaya itu dengan afirmasi imajinasi begitu itu baru contoh-contoh visualisasinya tapi lama-lama kalau sudah terbiasa itu bisa melakukan seperti itu nanti seperti apa rasanya kita berada di luar tubuh kita enggak terasa tubuh kita ini enggak terasa enggak terasa apa-apa mungkin tubuh kita benar-benar enggak terasa gimana ceritanya susah menceritakan kalau belum mengalaminya dialami aja sendiri coba seperti itu ya mungkin nanti prosesnya kalau misalnya kita tidur ya kan kita enggak menyadari itu kita keluar kita enggak enggak menyadari diri kita keluar karena tertidur tiba-tiba kita sudah ada di kondisi kesadaran yang berbeda tapi kalau kita mau benar-benar keluar dan mengerti rasa kesadaran sebagai ruh itu ya udah belajar seperti itu belajar keluar nanti kadang-kadang kita akan dibawa masuk ke dalam bumi benar-benar terpisah dari tubuh kita benar-benar terpisah kalau pernah pingsan lebih bagus lagi tiba-tiba kita pingsan itu pernah lagi terus bangun dimana ini betul-betul sih rasanya tiba-tiba kita sudah enggak tahu apa-apa gitu ya seperti itu cuman itu lagi-lagi kita enggak bisa mengingat kesadaran ketika kita pingsan beda dengan kesadaran ketika kita melakukan perjalanan out of body experience kita benar-benar keluar tubuh dan kita bisa melihat hal-hal lain sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya mirip-mirip Pak Dokter jadinya apakah ketika kita meninggal kita bisa menyentuh tubuh kita merasakan tubuh kita sendiri kita sebagai roh jasad gitu-gitu jadinya hal-hal yang apa namanya terus ini mungkin menarik bagaimana bagaimana Yumae ini Pak Dokter izin bertanya bagaimana pengaruh upacara yang kita lakukan sebagai orang Bali kepada roh baik kepada roh kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal karena yang saya tahu banyak yang melaksanakan upacara tanpa mengetahui mana filosofinya jadinya apakah benar-benar upacara yang ada di Bali ini bermanfaat untuk mayakosa itu mungkin Pak Dokter bermanfaat sedangkan kita yang melakukan upacara belum tentu sebenarnya tahu maknanya ini upacara ngaben ini gimana sih kenapa bisa dilakukan seperti itu apa benar-benar bermanfaatkah sebenarnya upacara yang ada di Bali itu ini pertanyaan bagus sih jadinya perlu ini pemahaman orang-orang yang ini bayangkan kalau kita nonton film Pak Buduh kadang filmnya tidak ada tidak ada tekstnya tidak ada terjemahannya kadang kita tidak mengerti apa yang dikatakan tapi kita mengerti alur cerita film itu alur ceritanya siapa penjahatnya siapa begininya walaupun kita tidak mengerti ininya tapi setidak-tidaknya jalan ceritanya membuat kita sedikit dapat bayangan yang lebih sempurna adalah ketika kita mengetahui semuanya semuanya nah ini disebut dengan Samya Jenana Samya Jenana mengetahui banyak mengetahui secara ini secara filosofinya mengetahui ininya jadi tantra yantra mantranya kita mengerti tantra itu artinya yantra itu artinya simbolik-simboliknya kita mengerti tantra itu metode-metodenya kita paham mantranya artinya pengetahuan yang tersembunyi kita dapat itu kita paham semuanya lebih bagus nah sederhananya kalau kita dikasih makan tapi tidak mengerti bagaimana cara masaknya bagaimana bumbu-bumbunya bagaimana kandungannya kita tidak mengerti tapi kita makan saja makanan itu kita mungkin akan merasakan rasa yang sama walaupun tidak mengerti isi makanannya kandungan vitaminnya apa tapi kita akan bisa mendapatkan rasa yang sama dengan orang yang tahu kandungan gisinya tahu cara masaknya rasanya tetap sama nah artinya disitulah di Bali itu agamanya agama rasa sehingga agama rasa ini hadir dalam bentuk apa seni-seni semuanya tentang rasa seni tari seni tabu seni kidung tampilan-tampilan yang indah semuanya tentang rasa karena pada akhirnya yang terpenting nanti adalah mencapai ananda maya kosa rasa bahagia yang benar-benar bahagia begitu walaupun awal-awalnya dalam bentuk hiasan-hiasan tadi itu nah efek upacara dulu apa ada dua upacara kepada yang hidup upacara kepada yang mati yang hidup mendapatkan pengetahuan pada saat dijelaskan oleh para pendeta orang-orang yang dalam nyanyiannya menyampaikan sesuatu terus pada sang roh apa yang dia lihat kebersamaan kebahagiaan orang-orang yang ditinggalkan itulah berefek kepada dia bahwa pada akhirnya dia harus ya setelah upacara selesai tentu semua orang akan pulang pulang ke rumah masing-masing dan dia tinggal sendirian disitu dia akan sadar bahwa kita akan kembali sendirian nah proses-proses itu menyebabkan dia sadar segala sesuatu yang tadi kita gemerlap geriap upacara-upacara itu pada akhirnya akan meninggalkan kita sendirian nah disitu dia akan menjadi dirinya sendiri ini contoh bagaimana dalam proses itu pada ujungnya dia akan mengerti bahwa tidak ada yang bisa membantu kita menyelesaikan semua permasalahan kita sebagai ruh kecuali kesadaran kita sendiri setidak-tidaknya proses itu akan membuat mencapai kematangan dan proses sendiri Pak Putu nah kira-kira itu sih manfaatnya dari ini ya betul Pak Dokter jadinya kalau ada sebuah kegiatan atau upacara yang tanpa manfaat ya untuk apa kita lakukan itu setidak-tidaknya secara fisik kita mendapatkan jadinya kita secara makna dapat energinya pun mungkin kita bisa dapat gitu kan ya sama kayak seperti kita mau keluar rumah kita sembahyang ada perasaan jauh lebih tenang rasanya ada perasaan lebih pede menjalankan aktivitas harian sama seperti kita misalnya melakukan upacara baik itu untuk orang yang hidup maupun orang yang mati ada perasaan lega untuk seperti kita membayar hutang itu minimum kita rasakan dan baik kalau orang yang mungkin bisa melihat secara energi ya rohnya itu akan lebih cepat proses perjalanan dan seterusnya itu kan yang tidak kita bisa lihat ya biarkan saja kalau orang yang bisa melihat tapi yang setidak-tidaknya seperti saya dulu bisa membuat upacara buat kakek gitu loh sampai selesai seperti hutang kita untuk membayar dulu kakek bagaimana menyayangi kita sebagai cucu gitu ada terasa seperti waktu hidup kita memperlakukan yang terbaik dan ketika sampai meninggal pun kita merasa ada perasaan bahagia gitu loh kalau saya pribadi merasakan Pak Dokter ketika melaksanakan upacara itu dengan baik dan benar memberi doa yang benar gitu ada kelegaan dan disitu saya merasa ikhlas sekali akhirnya rela ikhlas kakek sudah meninggalkan dan berikutnya kita pun berjalan seperti tidak ditarik lagi ada yang kurang rasanya seperti sudah ya merdeka gitu sudah puas sudah selesai gitu ya betul Pak Putu itulah disebut kepasrahan mendalam Pak Putu kepasrahan mendalam itu baru tercapai ketika kita sudah do the best and let nature do the rest jadi ketika kita sudah melakukan yang terbaik lalu menyerahkan sisanya kepada yang lebih kuasa itulah kepasrahan maka upacara-upacara yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya itu itu membuat kita merasa pasrah merasa bahagia karena sudah melakukan yang terbaik seperti kita misalnya apa ini kita mau ulangan lagi sebentar besok kita mau ulangan dan kita sudah baca semua buku yang akan ulangan besok kita gak akan pernah tahu nilai kita besok apa setidaknya kita sudah mempelajarinya kalau entah ya tidak ada tidak ada kegelisahan jadinya tenang menghadapi ujian besok kan gitu ya Pak Dokter betul Pak Dokter sebelum nanti kita akhiri mungkin kita live dulu kalau ada teman-teman yang mau bertanya secara live biar supaya tidak kita berdua saja mungkin ada satu dua orang baru nanti kita akan tutup ada gak yang mau misalnya ayo silahkan mau raise hand angkat tangan nah ini Inyoman Ari Temaja silahkan tolong Panitia dibuka mungkin moderator tolong bantu supaya bisa ngobrol nanti kita buat bertiga nanti silahkan mau ngasih pandangan kah mau bertanya sama guru kita Pak Dokter penulis bukunya ini perjalanan ke alam matikan silahkan nanti yang lain bisa resen lagi satu atau dua orang nanti silahkan yang padat terus ngobrol tapi apa namanya agak terarah silahkan nanti ngobrol langsung dengan Pak Dokternya silahkan ini Om Swastiastu Swastiastu Rahjang Bungi Pak Dokter sekarang Pak TK yang izin bertanya silahkan Pak Nyoman Pak Nyoman dari mana Ringgianyar Ringgianyar silahkan Puniki Pak Dokter berkaitan dengan lima lapisan tubuh tadi kalau yang kaitkan dengan Nabi Astana pahala-pahala yang menjadi karmu wasana kita yang nantinya kita bekal menjadi bekal kita kembali saat kehidupan yang akan datang Puniki Nabi Astana lapisan tubuh kita yang bisik ini kan dibakar saat laksana pengabian siapun Nabi tempat lapisan tubuh yang lain apakah masih melekat sama Roh sehingga saat nanti ada kesempatan untuk lahir kembali Sang Roh mendapatkan tubuh bisik secara otomatis lapisan tubuh yang empat ini langsung melekat sehingga pahala-pahala yang belum sempat dinikmati saat kehidupannya dulu ini kan secara otomatis akan bisa dinikmati saat kehidupan setelah mendapat tubuh bisik yang baru atau lima empat lapisan tubuh ini ke memang lepas betul-betul lepas dengan Roh kalau memang lepas kapan terkoneksi kembali Roh dengan empat lapisan tubuh yang lain mulai dari Prano sudah Pak Nyoman suk semua atas pertanyaannya Pak Nyoman saking gianyar dari gianyar silahkan Pak Dokter langsung aja ditanggapi ini pertanyaan bagus Pak Putu yang share screen lagi sekali biar dapat lebih gampang pengetahuannya itu nah ini dia disini nah disini nah ketika kita berbicara tentang kosa-kosa ini tadi kita kan bicara tentang tubuh fisik dibakar tubuh energi dibakar ini semua ini kan ini kan proses ideal ketika orang mencapai kesadaran kembali murni menjadi kecerdasan murni yang tidak ada tidak lagi lahir kembali ini tentang kita moksa moksa lepas semuanya ini tetapi ketika ketika yang baru terbakar ya ini belum belum beres semuanya baru tubuh fisiknya ini saja yang terbakar tentu sang roh itu masih menjadi roh yang disebut roh individual yang masih membawa lapisan prana maya kosa energinya lapisan emosionalnya pengetahuannya dan kebahagiaannya inilah yang dibawa oleh sang roh itu sebagai ingatan-ingatan karma wasana sisa-sisa karma ya sisa karma pada tubuhnya sudah mati sudah dibakar sisa karma pada energi sisa karma pada pikiran dan perasaannya inilah yang dibawa untuk pergi ke tubuh yang baru yang sesuai dengan energi yang masih dia lekati sesuai dengan caranya berpikir sesuai dengan pengetahuannya sesuai dengan kebahagiaan yang dia pilih nah jadi tapi ketika orang itu sudah melakukan ya dengan baik menggunakan tubuhnya dengan baik menggunakan pikirannya tapi masih melekati dirinya semua kebaikan ini masih melekati dirinya yang disebut dengan subah karma wasana jadi sisa karma baik maka dia akan pergi ke dalam kehidupan yang memberinya kehidupan yang bahagia disebutnya dia lahir dari alam cahaya yaitu alam sorga sehingga dia sebut sebagai kelahiran dari sorga disebut swarga syuta tapi kalau dia lahir masih membawa energi-energi materialnya ikatan kuat pada tubuhnya dia lahir dari kembali dari alam neraka disebutlah neraka syuta jadi dia lahir benar-benar dengan penuh mengingat apa yang pernah dialami dari kehidupan-kehidupan buruknya sehingga dia lahir lagi membawa energi yang buruk energi yang berkenaan dengan dorongan-dorongan tubuh materialnya nah ini sehingga ketika seseorang semakin tinggi kesadarannya mungkin-mungkin kemudian dia tidak lagi punya pikiran A, B tidak lagi ada hubungan dengan apa namanya karma pahala buruk karma pahala baik tidak lagi berurusan dengan kebaikan dan keburukan maka dia akan turun kembali ke dunia untuk hanya sekedar melakukan tugas jadi ada orang yang lahir karena hutang pelajaran karma ada orang lahir kembali karena hutang pengalaman rasa karma rasa sakit rasa suka duka atau dia lahir karena tugas atau dia lahir kembali hanya sekedar jalan-jalan untuk menikmati kerinduannya pada kehidupan bumi nah jenis-jenis kelahiran itulah yang membuat dia berbeda tempat kelahirannya dan berbeda apa yang dia bawa jadi ada orang yang lahir dengan pranameyakosa masih penuh emosi kemarahan energi-energi negatif maka dia akan memilih tubuh yang berkenaan dengan atau cocok dengan energi-energi negatif yang dia ingin masih bawa itu tapi kalau dia sudah beres urusannya emosinya sudah stabil tetapi dia hanya ingin lahir kembali untuk memperdalam pelajaran-pelajaran yang membuat dia mencapai kesadaran maka dia akan terlahir mungkin kepada orang-orang yang sukanya belajar spiritual sukanya belajar ini itu tetapi tidak terjebak lagi oleh urusan-urusan emosional atau kemelekatan atau keinginan-keinginan nafsu tubuh nafsu energi nafsu pikiran tetapi dia hanya lahir kembali untuk lebih banyak rindu mempelajari pengetahuan-pengetahuan ini contoh orang yang terlahir dengan lebih banyak membawa lapisan wijananamaya kosanya dia lahir sebagai orang yang berpengetahuan yang memiliki kebijaksanaan tapi kalau orang yang lahirnya masih begitu lahir lahirnya di kaum Brahmana tetapi kenyataannya dia lahir sebagai orang yang suka marah-marah pada kehidupan atau suka mukulin orang dengan tubuhnya karena energinya masih kurang bagus itu kemungkinan dia masih belum beres walaupun mungkin dulu sudah diupacarai sekali lagi upacara itu adalah harapan dan usaha tetapi seluruh usaha dan upacara itu kembali kepada sang ruh itu sendiri orang lain hanya membantu sama seperti apa orang boleh ke dokter untuk berobat tetapi kalau semua resep dokter tidak diminum obatnya atau apalagi tidak ditebus obatnya oleh yang sakit dia tidak akan bisa mengalami kesembuhan seluruh upacara-upacara dilakukan sebagai resep sebagai dinakan terapi tetapi kalau tidak dilakukan proses penyadaran diri oleh sang ruh itu sendiri baik selama kehidupan maupun setelah kematian maka tidak akan banyak berguna tidak akan banyak berguna dia tetap akan balik seperti itu kira-kira seperti itu mudah-mudahan ini cukup membantu panca maya kosa itu artinya ruh yang balik kembali ke sini tergantung pada mana yang lebih kuat apakah empat lapisan itu masih kuat di energinya dia akan pilih ke makhluk-makhluk yang lebih banyak menggunakan energi dia lahir suka belajar dengan menggunakan pikirannya dia lahir kepada tubuh manusia lagi yang suka belajar akan lahir kepada tubuh orang atau manusia yang suka belajar seperti itu kira-kira proses kelahiran kembalinya mudah-mudahan cukup menjawab Pak Dokter Pak Nyaman Pak Nyaman Bu Nafi Pak Putu masih mute Pak Putu ada lagi Ibu Esti yang resen silahkan Ibu Esti dibuka nanti silahkan mau bertanya mau sharing mengungkapkan pendapat silahkan yang penting jelas dan agak sedikit padat karena waktunya terbatas silahkan selamat malam Pak Putu terima kasih selamat malam Ibu dari mana terus bisa ikut acara ini dapat info dari mana dan silahkan langsung bertanya atau memberikan pendapat silahkan saya Ibu Esti dari Jogja Pak Putu wow luar biasa silahkan pertanyaan saya sederhana saja mengenai proses keluarnya ruh dari tubuh fisik sebenarnya ruh itu keluar dari tubuh fisik itu melalui apa karena saya pernah mendengar ada ruh itu saat ditarik keluar dari mulut ada juga saya pernah mendengar ruh itu keluar dari lubang hidung dan ada juga saya pernah mendengar ruh itu keluar dari ubun-ubun pertanyaan saya mengenai proses keluarnya ruh ini juga nanti mohon dijelaskan kaitannya kalau kita melakukan apa ngeraga sukma itu ya itu ruh keluarnya dari mana ini pertanyaan pertama yang mohon maaf mungkin sederhana dan bodoh sekali dari pemikiran pemikiran saya yang awam ini pertanyaan pertama lalu pertanyaan kedua terkait tadi bahwa ruh itu kan ada beberapa kali kehidupan kemudian bertemu kematian beberapa kali kehidupan itu sama dengan perjalanan kehidupan kan nah tetapi dari penjelasan yang guru sampaikan tadi saya melihat sepertinya perjalanan kehidupan itu bukan perjalanan kita masing-masing betulkah apakah sebenarnya itu yang sejati adalah perjalanan Tuhan sendiri begitu jadi perjalanan Tuhan sendiri memakai tubuh fisik ciptaannya apakah benar demikian guru itu saja pertanyaan saya selamat malam terima kasih sekali atas jawabannya ya terima kasih Bu Esti pertanyaan yang cukup mendalam Pak Dokter lebih baik saya langsung serahkan sama Pak Dokter silahkan ya pertama apakah benar kita keluar dari tubuh dari lubang-lubang sembilan lubang dalam diri kita itu tampaknya itu hanya simbolik-simbolik artinya apa kemanapun engkau kemanapun pikiran terakhirmu sebelum meninggalkan tubuhmu di alam kematian maka kesanalah kamu pergi nah jadi dalam kehidupan ini lima lapisan itu energi mano maya kosa pikiran pengetahuan dan sebagainya itu dipengaruhi oleh tubuh fisik ini jadi ada orang terlalu banyak melekat kepada apa yang diingatnya dilihatnya kedua lubang mata ini ada orang yang melekat kepada apa yang sering dibicarakannya ada ruh yang melekat kepada apa yang sering didengarnya ada ruh yang melekat kepada apa yang sering dilakukannya sebagai makhluk reproduksi di kehidupan ini kemudian ada ruh yang melekat kepada apa yang sering dihirupnya jadi kesitulah dia pergi ketika dia keluar dari tubuh ini tapi pada ruh-ruh yang sering memikirkan kebijaksanaan, cakra-cakra yang lebih tinggi, kebijaksanaan. Maka cenderung ketika dia meninggal, dia akan memilih jalan-jalan keluar dari lubang yang itu. Itu simboliknya. Artinya apa? Ke arah situlah, ke arah kebijaksanaan lah dia pergi. Jadi kalau orang yang hidupnya selalu bahagia oleh apa yang dilihatnya, maka ketika dia keluar, simboliknya dia akan pergi ke tempat apa yang membuat dia bahagia untuk dilihatnya. Ada orang yang pergi untuk menikmati apa yang sering dia bahagia mendengarnya. Maka dia pergi dari, keluar dari lubang telinganya. Itu simbolik-simbolik aja. Tapi ketika kita keluar, seluruhnya tiba-tiba keluar aja. Seluruh energi ini keluar aja dari seluruh tubuh kita. Karena tubuh kita ini kan lubang-lubang semua. Tubuh ini adalah material yang 99,99% ruang kosong. Keluar aja kita. Dari celah-celah pori-pori begitu. Keluar seketika begitu saja. Tapi simbolik-simbolik keluar dari situ bukannya keluar kayak jin keluar dari lubang itu. Bukan, bukan seperti itu. Kita keluar begitu saja. Tiba-tiba keluar dalam sebuah kesadaran kita di situ. Nah, jadi itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua nanti tentang cerita perjalanan itu. Apakah sesungguhnya ini perjalanan dari Tuhan itu sendiri? Ada kehidupan, kematian hidup lagi. Apakah itu? Pak dokter ini menarik. Saya pengen tahu jawabannya. Iya. Iya. Dan maka kemanapun engkau menghadap, maka kau akan melihat wajah-wajahnya ada di sana. Dalam ajaran Bhagawat Gita, ia yang tercerahkan akan melihat aku yang sama ada di mana-mana. Jika demikian, maka seluruhnya ini adalah yang nanti akan luruh menjadi se. Seluruhnya ini. Sesungguhnya, selagi. Seluruhnya, seluruhnya. Sesungguhnya. Sampai di situ mudah-mudahan dipaham. Karena ini terlalu rahasia sebenarnya. Tapi ada bahasa yang harus diberikan jawabannya sebagai clue. Maka yang paham akan paham. Yang belum paham akan mencari pemahamannya. Dan dia akan tercerahkan. Bukan oleh apa yang saya katakan, tapi apa yang dia temukan sendiri. Dengan kata itu. Seluruhnya, seluruhnya, sesungguhnya. Bayang ya. Bahasa-bahasaan sekatanya. Tat tuam asi. Aham brahman asmi. Sama. Al-insan siri wa'ana siruhu. Dapat semua. Akhirnya seperti itu, Pak Budu. Iya, Pak Dokter. Kita pasti, tiap pikir semua bisa nangkap. Pak Dokter, ini mungkin yang terakhir. Karena sudah jam 10 lebih. Lebih 15 sampir. Biar nanti ini. Ini pertanyaan terakhir. Baru nanti mungkin Pak Dokter nutup dengan pesan atau dengan doa. Silahkan dengan apa. Supaya kita juga sedikit dapat lebih tercerahkan sebagai penutup. Nah ini Ibu. Siapa ini ya, Pak? Yumaini ya. Yumaini tadi sudah belum. Ini terakhir mungkin. Silahkan. Bagi yang resen. Nanti yang lainnya kalau bertanya nanti di acara-acara Pak Dokter berikutnya. Kita tutup nanti. Ini pertanyaan terakhir. Pak Dokter jawab. Terus kemudian kita ngasih kesimpulan atau ngasih pesan terakhir atau doa terakhir dari Pak Dokter. Silahkan Ibu. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya Ibu. Namanya siapa? Dari mana? Dan silahkan langsung dengan Pak Dokter. Mau bertanya apa? Silahkan. Saya Yumaini dari Buleleng. Saya mau nanya Pak. Untuk roh anak kecil Pak yang meninggal itu gimana Pak ya? Kan setahu kita kalau di dunia mereka belum mempunyai kesadaran seperti orang dewasa. Jadi di dunia roh itu mereka kayak gimana ya Pak ya? Apakah terus kecil seperti itu? Atau mereka akan menjadi dewasa seperti kita di dunia ini Pak? Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu. Ya silahkan Pak Dokter. Ya. Sederhana itu begini. Ini ada orang sudah bisa main gadget, main HP. Eh baru beli HP, baru pulang dari beli HP, HP-nya jatuh di jalan. Setelah jatuh di jalan, di industruk hancur. Belum sempat dipakai HP-nya itu. Apa yang terjadi pada yang beli HP? Yang beli HP akan tetap pada kondisinya. Tidak bertambah dewasa, tidak juga bertambah lebih kecil. Jadi kalau misalnya dia beli HP di usia 15 tahun, tiba-tiba dapat HP baru, HP barunya jatuh, hancur, maka si pemakai HP itu tetap saja berada pada usia 15 tahun. Tapi HP-nya yang baru tiba-tiba berubah menjadi hancur. Sederhananya begini. Ruh yang masuk ke dalam tubuh bayi, tidak dipengaruhi oleh usia bayinya. Tapi dipengaruhi oleh kematangan ruh itu sendiri. Jadi ada ruh yang memang matang, masuk ke dalam tubuh bayi, seandainya pun bayinya meninggal, ruhnya itu ada pada kematangan yang sesuai dengan kematangan sebelum dia masuk ke dalam tubuh bayi. Contohnya, seperti dalam kisah Mahabrata, ketika tujuh wasyu namanya, tujuh wasyu, penghuni alam sorga yang melakukan kesalahan, lalu harus turun ke bumi, tapi tugasnya turun ke bumi hanya untuk merasakan hal yang singkat sekali. Karena dia melakukan sesuatu yang salah. Hanya singkat sekali tugasnya atau hal yang harus dialami di bumi. Jadi kehidupan di bumi adalah kehidupan untuk prosesnya diruat dan kembali lagi ke alam sorga. Kepada level yang sama. Sehingga akhirnya apa? Dipilihkanlah dia lahir ke dalam tubuh Dewi Gangga. Jadi satu lahir, begitu lahir, dicemplungkan ke sungai Gangga, mati. Ruhnya balik lagi ke alam sorga. Dua, tiga, seterusnya, balik lagi ke alam sorga. Yang kedelapan kemudian, memang harus mengalami hukuman yang panjang. Sehingga yang kedelapan, begitu mau dicemplungkan, ditanyalah sama Prabu Santanu. Akhirnya batal. Memang takdirnya memang harus lama. Tidak mati, dicemplungin. Tapi harus ditanyakan sehingga batal, dimatikan. Karena dia akan menjadi yang disebut Dewa Berata atau kelak menjadi Bisma. Karena dia adalah pemimpin yang memang harus mengalami pembelajaran yang cukup panjang di kehidupan ini. Itu contoh bagaimana roh-roh yang dalam tepo singkat itu mengalami proses. Tapi sekali lagi, beda dengan anak kecil yang memang dibunuh karena apa itu kan lain lagi. Jadi kembali lagi, dia mati memang karena takdir. Maka dia akan mendapatkan tubuh yang baru lagi berikutnya. Berarti memang ada roh-roh yang hanya main singkat, Pak Dokter. Hanya sekedar nengok bumi. Ya merasakan mungkin hanya sehari. Udah pergi lagi. Baru lahir satu, baru udah pergi lagi. Seperti kangen sama dunia ini. Habis itu balik lagi. Begitu nggak Pak Dokter? Kira-kira. Dan roh itu akan memilih. Ini skenario bayi A akan lahir mati, bayi B akan lahir mati. Itu sudah diketahui. Sudah diketahui oleh roh yang memilih ini. Sehingga karena dia hanya ingin mampir singkat, merasakan singkat. Aku ya, aku nyoba sebentar ya. Sama misalnya, kita pinjam mobil BMW-nya sebentar aja. Ya, yang sempat dudukin bentar, keluar lagi. Sudah, nggak pingin beli, nggak pingin lama-lama. Hanya pingin, oh ya, icip-icip rasa gitu. Tapi dia sudah tahu, bayi ini akan lahir mati. Boleh nggak saya yang menempatinya? Jadi bayi yang akan lahir mati itu, tidak akan ditempati oleh roh yang memang akan punya waktu panjang proses di kehidupan. Pak Dokter, itu biasanya roh yang sudah matang? Itu biasanya roh yang sudah matang? Atau roh yang baru, Pak Dokter? Masih muda atau baru? Biasanya. Yang pingin icip-icip. Roh yang sangat-sangat matang, nggak kepingin sih, Pak. Nggak kepingin lagi. Tapi roh yang mungkin rindu rasa. Rindu rasa. Nggak ada urusan lagi. Eh, aku udah kasih gitu. Kasih sebentar aja. Ada yang begitu. Rasa untuk kehidupan sebentar aja. Luar biasa. Itu aja. Nggak, Pak Dokter. Karena waktu, jadinya sudah malam, Sally. Jadinya tiang secara pribadi matur suksemo. Atas diskusi ini, sebuah kehormatan bagi tiang bisa ada mempingi Pak Dokter untuk diskusi tentang sesuatu yang tidak biasa, yaitu diskusi tentang perjalanan ke alam kematian. Mungkin topik ini tidak biasa, tapi menarik kita diskusikan. Nah, sebagai penutup, silakan, Pak Dokter, untuk bisa memberikan penutup atau doa penutup atau pesan penutup untuk acara yang begitu spesial di malam hari ini. Silakan, Pak Dokter. Ini. Sekarang silakan hening sejenak. Kita sama-sama untuk mendengarkan pesan semesta ini. Hening, dengarkan dengan jiwa. Sehingga kita benar-benar melepaskan pikiran kita dari pengetahuan. Sehingga benar-benar sang ruh dalam diri kitalah yang mengingat apa yang akan dialirkan. Benar-benar terhubung seperti itu. Silakan hening sejenak. Wahai para jiwa, diriku yang sedang berdiam dalam tubuh-tubuhmu saat ini. Akulah dirimu. Engkau lah sesungguhnya diriku. Akulah sesungguhnya segalanya. Yang ada sebagai tubuhmu, sebagai pikiranmu, sebagai ruhmu, sebagai segala kecerdasan yang mewujud ke dalam dirimu sebagai ciptaanku. Akulah yang menciptakan diriku sendiri agar aku melihat diriku sebagai sang pencipta segala ciptaan. Akulah yang sedang bermain-main di dalam dirimu, di dalam ciptaan, di dalam semesta yang tak terbatas, yang ada sebagai diriku yang tak terbatas ini. Maka, kerjakanlah segala yang harus kau kerjakan. Tapi biarlah aku sebagai ruh yang ada dalam dirimu, yang ada sebagai ruh semesta ini, yang menikmati apa yang sedang aku lakukan pada diriku sendiri, pada seluruh diriku yang terpecah-pecah ke dalam dirimu, ke dalam diri segala yang ada dalam ciptaan ini. Bebaskan dirimu dari rasa kepemilikan, karena seluruh yang ada ini adalah milikku, sekaligus adalah juga milikmu, karena engkau lah diriku sendiri. Seluruh ini milikmu, seluruh ini milikku. Aku ada, karena engkau ada. Engkau ada, karena aku juga ada. Sesungguhnya, hanya engkau dan aku yang ada. Dan sesungguhnya lagi, engkau dan aku adalah satu kesatuan, diriku sendiri. Karena tak ada tempat di mana aku diada. Tak ada tempat di mana aku tidak ada. Maka seluruhnya adalah tempat di mana aku berada. Aku mengisi segala yang ada. Aku mengisi segala yang ada dalam dirimu. Itulah kenapa engkau adalah diriku. Maka rasakanlah penyatuan malam ini anakku. Engkau adalah anakku, karena engkau adalah percikan-percikan kecilku, yang sedang ada dalam diri kecilku, sebagai semesta-semesta kecil. Maka bebaskan dirimu dari segala kesedihan, karena akulah yang menciptakan kesedihan itu sendiri. Bebaskan dirimu dari segala duka, karena akulah yang menciptakan duka itu sendiri. Untuk aku rasakan sebagai sebuah rasa tanpa rasa. Sebagai rasa yang ku nikmati dalam segala dualitasnya. Tersenyumlah. Karena hari ini, engkau telah mengerti. Engkau sejatinya adalah bagian dari diriku. Bagian dari keseluruhan diriku. Bebaskan dirimu dari dasar kepemilikan yang sempit, karena sesungguhnya segala yang tak terbatas inilah milikmu, milikku. Karena aku adalah engkau. Mari anakku, Satukan rasa bersamaku malam ini. Satukan rasa dalam kesadaran semestaku yang tak terbatas. Satukan rasa hingga kau menemukan engkau lah sumber kebahagiaan itu sendiri. Engkau lah yang menyebabkan segala yang di luar dirimu adalah kebahagiaan. Karena engkau lah yang menjadikan segala yang di luar dirimu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan. Berhentilah membatasi dirimu dengan kebahagiaan-kebahagiaan kecil. Karena engkau lah yang mampu melihat segala yang ada ini adalah kebahagiaanmu sebagai sang pencipta. Kenali dirimu. Kau akan mengenali diriku, anakku. Mari larut dalam kebahagiaanku yang penuh sukacita dalam kesadaran semesta tak terbatas. Terima kasih. Terima kasih para jiwa. Terima kasih. Terima kasih. Makna yang sangat dalam, Pak Dokter. Ditutup dengan pesan-pesan yang begitu indah. Saya mewakili peserta juga mengucapkan terima kasih atas terbitnya buku Perjalanan Kematian dan acara hari ini berjalan dengan baik. Dan saya ucapkan Matur Suksema, Pak Dokter. Mungkin saya juga akan pamit karena sudah malam. Jadinya rahayu, sehat, sama keluarga. Dan buat teman-teman juga seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini, mungkin itu bisa dari saya. Ucapkan banyak terima kasih. Saya kembalikan ke host Pak Chandra. Matur Suksema, Pak Dokter. Selamat malam semuanya. Matur Suksema, semuanya. Ya, Matur Suksema. Demikian pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Pak Dokter dan Bapak Putu. Sekaligus diskusi-diskusinya yang luar biasa yang menambah pengetahuan kita terkait perjalanan ke alam kematian. Jadi ada di sini, ada nomor admin kami di 0821-4591-9644. Jadi bisa menghubungi nomor tersebut untuk kemesanan bisa juga melalui Shopee, Tokopedia kami di Jendela Rumah Semesta, bisa juga melalui website dan sosial media kami yang lain. Dan ada berita gembira lagi, mulai dari tanggal 18 sampai 22 Oktober, kami akan membuka kembali promo spesial diskon 15 persen, minimal transaksi Rp350.000. Jadi bagi para bapak, ibu, saudara, saudari, sahabat, Jendela Rumah Semesta yang hadir pada saat ini, bisa mendapatkan voucher diskon 15 persen sesuai dengan ketentuan tersebut. Jadi dengan kode voucher, yaitu JRS. JRS besar, JRS. Jadi itu adalah kode voucher yang nanti bapak, ibu, bisa klaim untuk mendapatkan diskon 15 persen sesuai dengan ketentuan yang ada. Nanti jika lalu bapak, ibu, mengalami kendala terkait pemesanan buku tersebut untuk pengambilan promo spesial ini, bapak, ibu, bisa langsung menghubungi nomor admin kami di nomor yang tadi. Ya, bapak, ibu, ya. Nah, mungkin sekian webinar kita pada malam hari ini. Semoga bapak, ibu, sahabat jendela rumah semesta selalu dalam keadaan sehat. Semoga semuanya yang ada di segala sesuatu yang di webinar ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan jika ada salah kata dari kami selaku apa? Penerbit jendela rumah semesta dalam mengadakan acara ini kami mohon maaf dan terima kasih sudah mau bergabung dengan webinar kami pada malam hari ini. Jadi kami akan selalu menginformasikan terkait kegiatan dan update terkait jendela rumah semesta Pak Dokter, WN Mustika dan buku-buku terbaru mungkinnya nanti melalui WA Bless atau grup-grup WA yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan mungkin akhir kata saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Di akhir kata saya tutup dengan salam Om Santi Santi Om Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam.